Melihat kemunculan bulan hitam, Wang Yang Feng dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Jelas sekali. Selama Qin Fei yang pergi, pria parubaya telah menggunakan seni ilahi ini. Adapun Lei Bao, matanya penuh ketakutan. Tidak ada keraguan. Luka di tubuhnya pasti disebabkan oleh seni dewa ini. Wang Yang Feng berteriak, jangan takut, kita banyak sekali. Jika kita berusaha sekuat tenaga, kita pasti bisa mengalahkan seni dewa ini. Itu benar. Wang Yishan mengangguk. Ledakan. Delapan belas dari mereka melepaskan auranya dan aura kaisar mengguncang laut. Ombak besar membumbung ke langit dan menutupi matahari. Mengaum. Ledakan. Dentang. Gunung yang mengjulang tinggi muncul dari udara tipis, mengjulang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, pedang emas raksasa meluncur ke langit. Panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan memancarkan ketajaman apokaliptik. Mengikuti dengan cermat. Binatang buas mengaum di langit dengan keganasan yang tak tertandingi. Ini semua berevolusi dari seni pertarungan semua orang dan semuanya adalah seni pertarungan yang sempurna. Melihat semua orang berjuang keras, darah Lei Bao mendidih. Dia mengertakan gigi dan berdiri di depan semua orang. Jiwa pertarungan mata dewa petir muncul kembali dan kekuatan guntur meluncur, menghancurkan segalanya. Membunuh. Dengan raungan marah Lei Bao, mata dewa petir tiba-tiba menembus langit. Bunuh. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan meraung pada saat bersamaan. 18 keterampilan pertempuran yang sempurna segera mengikuti di belakang mata dewa petir dan menyerang bulan hitam dengan kekuatan mengerikan. Huh. Semut ingin bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria parubaya itu tersenyum menghina dan melambaikan tangannya. Bulan hitam mengguncang langit dan bertabrakan dengan mata dewa petir. Gemuruh. Itu seperti tabrakan komet. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Retakan. Mata dewa petir hancur seketika. Lei Bao gemetar hebat dan mengeluarkan seteguk darah. Dia segera terbang seperti meteorit. Ledakan. Delapan belas seni pertarungan sempurna berevolusi menjadi gunung, binatang buas, dan pedang raksasa. Mereka juga membombardir bulan hitam satu demi satu. Namun, tanpa kecuali, mereka hancur dan roboh seketika. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga memuntahkan darah dan mundur tak terkendali. Namun, bulan hitam tidak rusak sama sekali. Iblis batin menggelengkan kepala. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya sungguh naif berpikir bahwa seni pertempuran belaka dapat bersaing dengan seni dewa. Namun keberanian ini patut dipuji. Jika itu adalah orang-orang yang pemalu, mereka pasti sudah mundur bahkan sebelum pertempuran dimulai ketika mereka menghadapi musuh yang kuat dengan seni dewa. Semut, sekarang kamu tahu betapa kuatnya seni ilahi. Belum lagi kamu, bahkan jika Qin Fei yang ada di sini secara langsung, dia akan tetap mati hari ini. Pria parubaya itu tertawa gila-gilaan. Dengan lambayan tangannya, bulan hitam melepaskan aura penghancur dunia yang bersiul ke arah Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya. Sangat sombong. Mata iblis batin berkilat dingin, dan mereka hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Lei Bao mencibir dengan arogan dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak bisa membunuh kaisar ini, namun kamu berani mengancam akan membunuh Qin Fei yang. Kamu terlalu konyol. Apa? Iblis batin tercengang. Apakah mereka salah dengar? Seseorang harus tahu bahwa pihak lain memiliki seni dewa. Apakah Lei Bao mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Kemampuan bawaan? Bencana dewa petir. Di saat berikutnya, Lei Bao meraung dan mata dewa petir muncul kembali. Suara mendesing. Begitu mata dewa petir muncul, ia melesat ke langit seperti pelangi dewa. Gelombang petir ungu keluar dari rongga mata seperti aliran deras. Di sini lagi. Wang Yang Feng dan yang lainnya merasa segar. Hem. Iblis batin memandang mereka dengan curiga. Itu di sini lagi. Berapa banyak hal yang terjadi selama dia pergi. Seberapa kuatka apa yang disebut bencana dewa petir ini hingga membuat Wang Yang Feng dan yang lainnya begitu bersemangat. Ledakan. Retakan. Guntur bergema di langit. Iblis batin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu kapan, tapi langit di atas telah ditutupi oleh petir ilahi berwarna ungu. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan momentumnya tidak terbatas. Retakan. Tiba-tiba. Kilatan petir ungu jatuh dari langit seolah-olah akan mengoyak kehampaan. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menerangi langit. Lebih-lebih lagi. Sambaran petir ungu ini benar-benar membawa kekuatan surgawi yang sangat besar, menindas semua orang yang hadir. Ia sebenarnya memiliki kekuatan surgawi. Iblis batin tidak dapat mempercayainya. Kekuatan surgawi adalah kekuatan surga. Hanya petir ilahi sejati yang memiliki kekuatan surgawi. Kemampuan bawaan orang ini agak terlalu mengejutkan, bukan? Ledakan. Kilatan petir ungu menembus kehampaan dan meledak di bulan hitam dalam sekejap. Ledakan. Gelombang udara destruktif mengalir ke segala arah seperti air pasang. Wang Yang Feng dan yang lainnya terus mundur, mata mereka penuh kekaguman. Seberapa kuatnya? Iblis batin juga penuh antisipasi. Kilatan petir ungu dan bulan hitam terus bertabrakan di langit dalam keadaan buntu. Gelombang udara yang menakutkan mengalir ke laut dan menimbulkan gelombang besar. Retakan. Setelah sekitar 10 nafas. Baut petir ungu akhirnya dikalahkan dan dihancurkan. Lei bawa memuntahkan setegup darah dan terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Mata dewa petir juga menghilang. Namun bulan hitam hampir runtuh dan rusak parah. Luar biasa. Iblis batin terkagum-kagum. Meskipun kemampuan khusus Lei Bao pada akhirnya tidak sebanding dengan kemampuan khusus pria parubaya, ia sudah sangat kuat untuk dapat mencapai langkah ini. Semut akan selalu menjadi semut. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka dan menguburmu bersama bangsaku. Pria parubaya itu meraung dan bulan hitam yang pecah meledak dengan aura pembunuh yang mengejutkan, menyerbu ke arah Lei Bao. Lindungi Lei Bao. Wang Yang Feng berteriak. Mundur. Namun, pada saat ini, suara dingin bergema di kehampaan. Tuan muda. Wang Yang Feng dan yang lainnya sangat gembira dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang saat ini, mereka semua terkejut. Ini karena Qin Fei Yang sama persis dengan Qin Fei Yang ketika dia membunuh Master Lemba Agung. Hanya aura pembunuh yang dipancarkan membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke lemba es tanpa dasar dan tubuh mereka terasa dingin. Berengsek. Pada saat yang sama, Lei Bao menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan matanya membelalak. Aura pembunuhnya sangat menakutkan. Apakah dia masih manusia? Suara mendesing. Lei Bao menenangkan dirinya dalam kehampaan dan menoleh ke arah pria parubaya itu. Dia mencibir dan berkata, Nak, jangan lari jika kamu punya nyali. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya itu berbalik dan mulai melarikan diri. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya, dia sering mendengar guru negara menyebutkan bahwa Qin Fei Yang memiliki beberapa seni ilahi dan bukan seseorang yang dapat dia tangani. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Iblis batin mencibir. Mengaum. Jiwa naga ungu emas meraum. Aura mengerikan dari Raja Bela diri melonjak ke depan seperti air pasang. Itu benar. Ini adalah kemampuan bawaan jiwa naga ungu emas, penjara kaisar ilahi. Setelah penjara kaisar ilahi digunakan, siapa yang dapat melawannya? Bulan hitam yang pecah segera terkurung dalam kehampaan. Segera setelah. Pria parubaya itu juga diselimuti aura kaisar dan membeku di kehampaan, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini. Wang Yang Feng dan yang lainnya tercengang. Meskipun bulan hitam telah pecah, itu tetap merupakan seni ilahi. Bagaimana itu bisa memenjarakan seni ilahi? Monster yang luar biasa. Lei Bao juga tercengang. Ia selalu berpikir bahwa kemampuan bawaannya adalah yang terbaik di dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hingga saat ini, ketika melihat kemampuan bawaan Qin Fei Yang, ia menyadari betapa naifnya pemikiran sebelumnya. Suara mendesing. Iblis batin menggunakan langkah hantu dan mendarat di depan pria parubaya itu seperti iblis pelanggar hukum. Ia berkata dengan nada menghina, kamu ingin melarikan diri dariku. Menurutmu apakah itu mungkin? Pria parubaya itu menatapnya dengan murung. Aku tidak suka sorot matamu. Setelah iblis batin mengatakan itu, dua aliran kipertempuran keluar dari jari-jarinya dan menghilang ke mata pria parubaya itu. Ah! Diiringi teriakan, mata pria parubaya itu langsung berdarah. Setan batin berkata, sekarang beritahu saya, di mana ibu saya dan orang lain di desa. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Pria parubaya itu meraung. Kamu memiliki tulang punggung yang kuat. Namun, aku suka berurusan dengan orang sepertimu. Iblis batinnya itu mencibir. Tapi begitu suaranya turun. Aura destruktif keluar dari tubuh pria parubaya itu. Namun, iblis batin tidak terkejut sama sekali. Dengan jentikan jarinya yang lain, aliran kipertempuran langsung menghilang ke perut bagian bawah pria parubaya itu, menghancurkan lautan kinya di tempat. Aura destruktif juga segera menghilang. Bulan hitam yang pecah itu juga ikut hancur. Saya tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi dua kali. Jangan pernah berpikir tentang penghancuran diri. Mengenai bunuh diri, jangan pernah memikirkannya. Jadi, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan segera merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Iblis batin tertawa sinis. Jangan pernah memikirkannya. Apapun sarana yang kamu miliki, gunakan saja. Pria parubaya itu meraung. Oke. Kamu yang meminta. Iblis batin melambaikan tangannya dan mengirim pria parubaya itu ke kastil. Ia berteriak. Fatso, serigala bermata putih, gunakan segala cara untuk memaksanya berbicara. Dimengerti. Di dalam kastil, Fatso dan raja serigala segera bangkit, menggosok tinju mereka, dan berjalan menuju pria parubaya itu. Di luar, iblis batin menyingkirkan jiwa naga emas ungu. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya saling memandang dan dengan cepat terbang ke belakang iblis batin. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Qin Fei Yang menjadi seperti ini, mereka yakin akan satu hal. Qin Fei Yang saat ini tidak boleh terprovokasi. Iblis batin berkata tanpa menoleh, kekuatan seni ilahi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jangan terlalu bodoh di masa depan dan bertarung langsung. Ya. Wang Yang Feng dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Namun, kekuatanmu membuatku memiliki rasa hormat yang baru padamu. Iblis batin menoleh untuk melihat Lei Bao dengan kekaguman yang tak terselubung. Lei Bao tersenyum dan berkata, dibandingkan denganmu, aku masih tertinggal jauh. Jangan rendah hati. Jika kamu tidak menahannya sekarang, apalagi membunuh yang lain, aku khawatir kita semua akan mati. Wang Yang Feng tertawa. Ya. Kami tidak menyangka orang itu memiliki seni ilahi. Wang Yishan menganggup dan menghela nafas. Sekarang dia memikirkannya, mau tak mau dia merasa takut. Lei Bao sedikit malu dengan pujian semua orang. Iblis batin melirik semua orang dan berkata kepada Lei Bao, bekerja keraslah untukku, dan aku berjanji kamu tidak akan dianiaya. Mata Lei Bao berbinar dan berkata, kalau begitu kali ini, saya telah memberikan kontribusi yang besar. Apakah ada imbalannya? Hadiah. Iblis batin merenung sejenak dan mengangguk. Ya. Hadiah apa? Apakah ini seni ilahi? Lei Bao menatap Iblis batin dengan tatapan membara. Jika ada seni ilahi, apalagi bekerja untuknya, dia akan bersedia bekerja untuknya. Mulut Iblis batin bergerak-gerak hebat. Apakah dia mengira Divine Arts adalah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana? Dia berkata tanpa ekspresi, jangan khawatir tentang hadiahnya dulu. Aku akan memberikannya padamu setelah kita menyelamatkan ibu dan penduduk desa. Aku tidak akan mengecewakanmu. Oke oke oke. Lei Bao segera menjadi jinak seperti anak domba kecil. Ketika Wang Yang Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka diam-diam membencinya. Apa yang terjadi dengan tulang punggung dan harga dirinya? Wang Yishan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan Muda, apa rencana selanjutnya? Pertama, interogasi mereka dan cari tahu lokasi sarangnya. Kalian harus cepat menyembuhkan luka kalian. Mungkin akan ada pertempuran yang sulit nanti. Kata Iblis batin. Setelah itu, dia mengeluarkan selusin pil penyembuh dan melemparkannya ke semua orang. Semua orang mengambil pil penyembuh dan duduk bersilah di ruang hampa untuk menyembuhkan luka mereka. 1262 Sekitar seratus napas kemudian. Bos, mulut Ria ini lebih keras daripada mulut Muking. Tidak peduli bagaimana saudara Wolf dan aku menyiksanya, dia tidak akan membuka mulutnya. Suara Fatsho terdengar di benak para Iblis batin. Iblis batin mengangkat alisnya, menoleh ke Lei Bao, dan berkata, Temukan saudara keduamu segera. Mengapa kamu menginginkan dia di sini? Lei Bao curiga. Mata Iblis batin menjadi dingin, dan berkata, Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Meminta bantuan dengan sikap ini. Lei Bao mendengus tidak puas di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunda. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke laut di bawah. Bos, apakah kamu ingin membunuhnya? Suara Fatsho terdengar lagi. Mata Iblis batin bersinar. Sambil berpikir, pria parubaya itu segera muncul di kehampaan di depannya. Dia dipenuhi memar dan kedua lengannya hancur. Darah mengalir keluar. Kamu terlalu meremehkanku. Apa menurutmu kedua bajingan itu bisa membuatku buka mulut? Pria parubaya itu tertawa sinis. Iblis batin berkata dengan dingin, Apakah guru besar itu layak kamu bekerja untuknya? Sekarang kamu ingin membuat perpecahan di antara kita padahal kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa. Qin Fei Yang, hanya ini yang kamu punya. Hentikan omong kosongmu. Gunakan cara apapun yang kamu punya. Jika aku mengerutkan kening, aku adalah cucumu. Pria parubaya itu tertawa. Iblis batin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang rela mati demi guru besar. Matanya sedikit berkedip. Tangannya membentuk segel, dan segel budak dengan cepat muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya itu terkejut. Dia tidak bisa melihat segel budak karena dia buta, tapi dia bisa merasakan aura yang membuat jantungnya berdebar. Iblis batin tidak mengatakan apapun. Dengan lambayan tangannya, segel budak itu tenggelam ke dalam kepala pria parubaya itu. Ah! Pria parubaya itu segera memegangi kepalanya dan melolong. Apa yang terlintas di kepalaku? Mungkinkah itu segel budak? Pikirannya bergetar, dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu-ragu. Dia ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Tapi bukannya mati, dia malah kesakitan hingga dia ingin mati. Apakah kamu takut konyol? Meskipun kamu telah kehilangan semua kultifasimu, fondasi tubuh fisikmu masih ada. Bisakah kamu bunuh diri dengan menggigit lidahmu? Iblis batin dipenuhi dengan rasa jijik. Suasana hati pria parubaya itu tenggelam ke dasar. Dia meraung, Apa yang ingin kamu lakukan? Iblis batin bertanya, Jawab aku, Di mana sarangmu? Dia menggunakan segel budak untuk mengintip ke dalam pikiran pria parubaya itu. Ketika seseorang sedang diinterogasi, tanpa sadar mereka akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu adalah naluri. Iblis batin ingin menggunakan naluri ini untuk menemukan jawaban yang diinginkannya. Tapi itu berakhir dengan kekecewaan. Hati pria parubaya itu seperti laut mati, tanpa pikiran atau pikiran apapun. Di mana ibuku? Di mana penduduk desanya? Siapa nama asli guru kerajaan? Iblis batin tidak mau menyerah. Mereka membombardir pria parubaya itu dengan pertanyaan satu demi satu. Ada batas ketahanan mental seseorang. Jika batas ini terlampaui, maka akan runtuh. Setelah pingsan, seseorang secara alami akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang diajukan, hati pria parubaya itu terdiam. Tidak ada tanggapan. Iblis batin juga kesal. Sambil berpikir, dia menghapus jiwa pria parubaya itu. Dong. Kemudian, tubuh pria parubaya itu jatuh ke laut dan menghilang. Tuan muda, Anda tidak boleh tidak sabar saat ini. Anda harus tenang. Kata Wang Yang Feng. Aku tahu. Iblis batin mengangguk. Dong. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu. Lei Bao akhirnya kembali bersama kuda laut. Begitu banyak orang. Tapi ketika melihat iblis batin dan Wang Yang Feng, murid kuda laut menyusut. Ia berbalik dan lari. Lari jika kamu ingin mati. Kata iblis batin dengan dingin. Tubuh kuda laut menegang dan berhenti di kehampaan. Ia memandang Lei Bao dan berkata, Kakak, kamu terlalu tidak jujur. Kamu menjualku. Terjual. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia tidak bermaksud jahat padamu. Itu tidak benar. Kamu lari saat melihat kami. Apakah kamu merasa bersalah? Lei Bao melihatnya dengan bingung. Siapa bilang aku bersalah? Kuda laut mengangkat lehernya, tetapi ketika bertemu dengan mata iblis batin, ia segera bersembunyi di balik Lei Bao seperti kelinci yang ketakutan. Mata merah darah itu seperti sepasang mata malaikat maut. Hal itu membuat kuda laut merasa tidak nyaman. Iblis batin berkata, Sekarang, jawablah apapun yang aku minta padamu. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak berguna, aku akan mengirimmu ke neraka. Kuda laut menganggup berulang kali. Iblis batin bertanya, Apakah ada orang lain di laut terdekat? Tidak. Kuda laut menggelengkan kepalanya. Apa kamu yakin? Iblis batin mengangkat alisnya. Saya yakin. Kuda laut menganggup. Iblis batin berkata, Kalau begitu, selain laut yang kamu kuasai, apakah kamu tahu sesuatu tentang wilayah laut lainnya? Ada aturan di antara kita, hewan laut, bahwa kita tidak boleh sembarangan masuk ke wilayah lain. Jadi, saya tidak tahu banyak. Kata kuda laut. Iblis batin berkata, Kalau begitu, kamu harus mengetahui sesuatu. Apakah ada manusia yang tinggal di wilayah laut lain? Saya benar-benar tidak tahu, mengapa Anda tidak bertanya kepada kaisar di daerah lain. Kuda laut menyarankan. Iblis batin menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, ia melihat ke arah kuda laut dan berkata, Pimpin jalan. Aku harus pergi juga. Kuda laut tercengang. Tentu saja. Kata iblis batin. Kuda laut hampir menangis. Ia mengirimkan suaranya kepada Lei Bao, Kakak, kamu mendorongku ke dalam perangkap. Kita bersaudara. Kita akan berbagi berkah dan kemalangan bersama. Lei Bao mencibir. Kuda laut memutar matanya. Ia melihat ke arah iblis batin dan berkata, Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Ia bergegas menuju kedalaman laut reinkarnasi. Iblis batin melompat dan mendarat di punggung Lei Bao. Ia berteriak, Ayo pergi. Tidak kusangka aku, Monster Kaisar Bintang Sembilan, Akan direduksi menjadi tunggangan. Sungguh menyedihkan. Lei Bao menangis di dalam hatinya. Itu berubah menjadi aliran cahaya ungu Dan mengejar kuda laut. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang Dan bangkit untuk mengikuti. Waktu ibarat pasir di antara jari-jari seseorang, Berlalu dalam sekejap mata. Satu jam kemudian, Kelompok itu mengikuti di belakang kuda laut Dan tiba di langit di atas sebuah pulau. Ukuran pulau itu lebih dari 10 mil. Itu berbentuk bulan sabit. Pulau itu subur dengan tumbuh-tumbuhan, Pegunungan, Dan binatang laut. Semua binatang laut ini adalah binatang raja. Kaisar daerah ini bercokol di pulau ini. Itu adalah segel. Kekuatannya hampir sama dengan milikku. Kuda laut melihat ke tengah pulau dan berkata. Wang Yang Feng memandang ke pulau itu Dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, Saya harus mengingatkan Anda bahwa Tuan muda Lu Zheng masih membantu kami mengulur waktu. Mata iblis batin menjadi gelap. Memang benar, Mereka harus bergegas karena tidak ada yang tahu Berapa lama Lu Zheng bisa memberi mereka waktu. Kuda laut, Apa yang kamu lakukan di wilayahku? Saat ini, Suara nyaring dan jelas terdengar. Kemudian, Seekor macan tutul besar terbang ke langit dari pulau Dan mendarat di depan kelompok itu. Itu penuh permusuhan. Macan tutul itu melirik ke arah iblis batin dan yang lainnya. Ia memandang kuda laut dan berkata, Kamu membawa begitu banyak manusia. Apa yang kamu inginkan? Bukan aku yang mencarimu. Tapi dia. Kuda laut mundur ke samping dan melirik ke arah iblis batin. Macan tutul itu memandangi iblis batin. Ketika ia melihat mata merah darah iblis dalam, Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ia berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kamu mencari saya? Iblis batin berkata, Apakah ada manusia yang tinggal di wilayah laut yang kamu kuasai? Manusia. Macan tutul itu sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya ada binatang laut di sini. Tidak ada manusia. Saya ingin mendengar kebenarannya. Kata iblis batin. Macan tutul itu mendengus. Kalian banyak sekali. Apa menurutmu aku berani berbohong padamu? Catat. Mata iblis batin menjadi dingin dan berteriak. Ledakan. Gelombang aura kaisar meletus. Wang Yangfeng, Wang Yishan, Dan yang lainnya bergegas maju dan dengan cepat menaklukkan macan tutul itu. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apa lagi yang Anda inginkan? Macan tutul itu meraung. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel perbudakan langsung muncul dan tenggelam ke dalam kepala macan tutul. Setelah mengendalikan macan tutul, Iblis batin bertanya lagi, Apakah benar-benar tidak ada manusia di wilayah laut ini? Sebenarnya tidak ada. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kata macan tutul dengan wajah sedih. Iblis batin berkata, Bagaimana dengan area lain di dekatnya? Aku tidak tahu. Macan tutul itu menggelengkan kepalanya. Iblis batin tiba-tiba sakit kepala. Dia telah mengintip ke dalam pikiran macan tutul, Jadi dia tahu bahwa macan tutul itu tidak berbohong. Wang Yangfeng berkata, Tuan muda, Lautan reinkarnasi sangat luas dan tidak terbatas. Kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Kita harus memikirkan cara yang lebih cepat. Iblis batin merenung sejenak. Dia memandang Wang Yangfeng dan yang lainnya dan berkata, Tenangkan pikiranmu dan jangan melawan. Semua orang memandangnya dengan bingung. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangannya. Tujuh belas segel perbudakan muncul dan tertanam di kepala Wang Yangfeng dan yang lainnya. Kecuali Wang Yishan. Bagaimanapun, dia masih di bawah kendali teknik jiwa darah. Dengan segel perbudakan, Kamu tidak perlu takut lagi dengan teknik jiwa darah. Sekarang, Berpencar dan cari. Kuda laut, Macan tutul, Memimpin jalan. Kata iblis batin. Kenapa harus saya? Aku bukan bawahanmu. Kuda laut memelototinya dengan marah. Lumpuhkan dia. Setan batin berteriak. Ya. Mata Wang Yangfeng dan yang lainnya menjadi dingin. Mereka menyerbu ke depan dan segera melumpuhkan kuda laut. Iblis batin membentuk segel perbudakan lainnya dan mengendalikan kuda laut. Dia melemparkan pil roh laut ke kuda laut dan mencibir, Bukankah kamu bawahanku sekarang? Tidak, Kamu berbeda dari mereka. Kamu adalah seorang budak. Segera pimpin, Atau aku akan langsung membunuhmu. Mata iblis batin berlumuran darah, Dan niat membunuhnya sangat menusuk tulang. Siapa yang membuatku tersinggung? Kuda laut ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia tanpa daya menelan pil laut roh. Macan tutul pun merasa dirinya kurang beruntung. Mengapa iblis seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana? Iblis batin mengambil beberapa portal dan menyerahkannya kepada Wang Yangfeng dan Wang Yishan. Hati-hati. Segera beritahu aku jika ada kabar. Oke. Keduanya mengangguk. Setelah semua orang pergi bersama kuda laut dan macan tutul, Iblis batin juga membawa macan tutul guntur ke dalam pagoda kuno dan turun ke area terlarang di pemakaman. Orang tua itu sudah pergi. Hanya Ren Wushuang yang tersisa berdiri di depan makam Ren Duxing, berbisik pelan. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Suara mendesing. Mata iblis batin bersinar. Mereka mendarat di samping Ren Wushuang dan bertanya, di mana orang tua itu? Dia bilang dia ingin jalan-jalan. Ren Wushuang berkata, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Sinmo, dan sedikit keterkejutan dan kebingungan langsung muncul di matanya saat dia berkata, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Iblis batin tidak menjelaskan. Hibur orang tua itu. Saat dia sudah tenang, aku akan mengirimnya ke istanamu. Ke istanaku. 1263. Aturan waktu di kastil telah berubah. 10 hari budidaya setara dengan 1 hari di luar. Iblis batin menepuk punggung Lei Bao. Kemana kita akan pergi? Lei Bao bertanya. Temukan tempat untuk mengumpulkan semua kaisar binatang bintang 9 di sini. Kata iblis batin. Oh. Lei Bao merespons dan membawa iblis batin pergi, meninggalkan Ren Wushuang berdiri sendirian di puncak gunung dalam keadaan linglung. 10 hari budidaya setara dengan 1 hari. Apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada hal konyol di dunia ini? Mengaum. Di langit di atas puncak gunung. Lei Bao berhenti di kehampaan dan meraung ke langit. Mengaum. Ratusan orang menanggapi seruannya. Raungan keras terdengar dari seluruh menara kuno. Mengikuti dengan cermat. Binatang buas bergegas ke langit dari segala arah dan terbang menuju Lei Bao dan iblis batin. Ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil batu. Bahkan ada beberapa burung ganas yang melebarkan sayapnya dan menutupi langit. Tanpa kecuali, setiap binatang buas memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang buas dan burung? Wang Xiaoji di hutan dan penduduk desa di desa mengangkat kepala mereka saat ini dan melihat kawanan binatang yang bersiul di langit karena terkejut. Segera. Binatang buas itu tiba dan berkumpul di sekitar iblis batin dan Lei Bao. Iblis batin memandang mereka satu per satu, dan keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ada lebih dari seratus kaisar binatang bintang sembilan di sini. Uhuk-uhuk. Lei Bao terbatuk dan berkata, Mulai sekarang, setiap orang harus mendengarkan perintah boskin. Semua binatang memandang iblis batin dengan ketakutan di mata mereka. Apakah kalian semua takut padaku? Iblis batin mencibir. Semua binatang terdiam. Iblis batin berkata, Sebenarnya, aku tidak seseram yang kalian kira. Namun, prasyaratnya adalah kalian semua harus mendengarkanku. Semua binatang mengangguk. Tenangkan pikiranmu dan jangan melawan. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan muncul satu demi satu dan menyapu kepala binatang itu. Setelah mengendalikan semua direbes, Iblis batin melambaikan tangan mereka dan membawa semua orang ke langit di atas laut. Iblis batin berkata, Berpencar dan cari. Entah itu di laut atau di pulau, Jangan lewatkan apapun. Begitu kamu menemukan jejak manusia, Segera lapor kembali. Ya. Semua binatang mengaum dengan keras. Suara mereka nyaring dan memekakkan telinga. Iblis batin melambaikan tangan mereka lagi dan ratusan portal muncul, Mengambang di kehampaan. Mereka berkata, Ambil masing-masing dua portal, Untuk berjaga-jaga. Langsung. Sekelompok monster penguasa menyerang ke depan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, Portal itu telah dibersihkan. Pergi. Iblis batin melambaikan tangan mereka. Dong. Suara mendesing. Kelompok binatang penguasa segera bubar. Beberapa menyelam ke laut. Beberapa melonjak tinggi ke langit. Segera, Mereka semua menghilang dari pandangan Iblis batin. Boskin, Bisakah kamu membawaku berkeliling kastil? Lei bawa memutar matanya dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Iblis batin meliriknya, Dan sambil berpikir, Keduanya muncul di kastil. Ini kastilnya. Itu terlalu kecil. Lei bawa mengamati sekeliling, Merasa terkejut. Awalnya, Kastil tersebut dikira sangat besar Dan dapat menampung setidaknya beberapa ratus orang. Namun, Kastil yang dilihatnya sekarang mampu menampung puluhan orang. Itu sudah sangat bagus. Iblis batin mengabaikannya. Itu membuka rumus enam kata Dan terus menyalin goresan pertama dari rumus Sing. Meskipun ia dapat meningkatkan level budidayanya Menjadi kaisar tempur bintang sembilan Dengan mengaktifkan formula pembunuhan, Itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi dewa semua itu. Karena itu, Ia harus berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Waktu berlalu. Sepuluh hari lagi berlalu di kastil. Hanya satu hari telah berlalu di dunia luar. Dua persepuluh dari formula Sing telah disalin. Berdengung. Dini hari. Ada gerakan tiba-tiba di image kristal. Iblis batin mengeluarkan image kristal. Gambar virtual Lu Zheng dengan cepat muncul dan bertanya, Apakah kamu sudah menemukan bibi? Iblis batin menggelengkan kepalanya. Sudah sehari dan kamu belum menemukannya. Apa yang kamu lakukan? Lu Zheng berkata dengan marah. Iblis batin juga marah. Saya bahkan tidak tahu di mana sarang mereka. Bagaimana saya bisa menemukannya? Wajah Lu Zheng menjadi gelap. Iblis batin mengerutkan kening dan berkata, Apakah karena kamu tidak bisa bertahan? Bukan itu. Setidaknya diperlukan beberapa hari untuk menentukan pemenang permainan catur antara dewasemu. Saya hanya khawatir penundaan yang lama akan menimbulkan masalah. Kata Lu Zheng. Iblis batin berkata, Aku sudah mengirim lebih dari 100 kaisar tempur bintang 9 untuk mencari kemarin. Jangan terlalu khawatir. Tunda saja tuan kekaisaran. Lebih dari 100 kaisar tempur bintang 9. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak bawahan? Lu Zheng terkejut. Iblis batin berkata, Ada lebih dari 100 kaisar tempur bintang 9 di pagoda kuno. Saya telah menaklukkan mereka semua. Cek, cek, cek. Lu Zheng terdiam. Dia mencibir dan berkata, Orang-orang dan binatang yang telah kamu budidayakan dengan susah payah semuanya berada di bawah komandomu. Menurutku makhluk tua itu pasti sangat gila. Iblis batin juga tersenyum dingin. Yah, kamu coba cepat. Kakek kedua dan aku akan mencoba menunda selama mungkin. Kata Lu Zheng. Iblis batin mengangguk. Setelah mengakhiri percakapan, Iblis batin mulai menyalin formula sing lagi. Sekarang dan Wang Cai membantunya memurnikan pil, kekhawatirannya berkurang. Dia tidak perlu menyempurnakan pil Betelki lagi. Dia hanya harus fokus pada kultivasi. Di dalam kastil kuno. Sepuluh hari lagi berlalu. Pukulan pertama formula sing telah disalin sebanyak tiga persepuluh. Iblis batin tidak bisa lagi tenang. Dia membawa Lei Bao dan meninggalkan kastil kuno. Dia berdiri di langit di atas laut dan melihat sekeliling. Dia sangat kesal. Dua hari telah berlalu. Mengapa masih belum ada kabar? Tiba-tiba, dia menutup matanya dan mengintip ke dalam hati Wang Yang Feng dan yang lainnya serta kaisar tempur bintang sembilan. Tapi segera. Dia membuka matanya dan mengusap kepalanya. Ada terlalu banyak target yang diintip sekaligus. Jumlah informasinya terlalu banyak. Kepalanya hampir meledak. Hah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Dia mengintip satu per satu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tetap tidak ada. Dia mengintip satu per satu, tapi tidak ada kabar baik. Hal ini membuat dia yang sudah terlanjur kesal, semakin jengkel. Dia hampir menjadi gila. Apa yang membuatku kesal? Aku adalah iblis batin. Bagaimana saya bisa dikendalikan oleh emosi ini? Dia meraung di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan emosi batinnya. Berdengung. Saat dia hendak mengintip Wang Yang Feng dan Wang Yishan, kristal gambar tiba-tiba berdering. Iblis batin buru-buru mengeluarkannya. Betelki melonjak dan kristal gambar dihidupkan kembali. Langsung. Seorang lelaki tua berambut merah muncul. Itu adalah Wang Yishan. Wang Yishan berkata dengan penuh semangat, Tuan muda, saya bertemu dengan dua orang muda. Iblis batin menjadi bersemangat dan buru-buru bertanya, di mana mereka? Wang Yishan berkata, di pulau terpencil, tapi saya tidak tahu apakah mereka adalah keturunan dari pembimbing agung. Iblis batin berkata, beri aku koordinatnya dan perhatikan mereka. Aku akan segera pergi ke sana. Oke. Wang Yishan menganggup dan memberikan koordinat kepada iblis batin. Ledakan. Iblis batin segera membuka portal, menyembunyikan auranya, dan bergegas masuk bersama Leibau. Saat berikutnya. Dia turun ke hutan lebat. Wang Yishan berdiri di samping. Merasakan aura iblis batin, dia segera menoleh untuk melihat iblis batin dan membungkuh. Salam, Tuan muda. Iblis batin menganggup dan bertanya, di mana mereka? Di sana. Wang Yishan menunjuk ke depan. Iblis batin mengangkat kepalanya dan melihat. Di luar hutan lebat, terdapat rawa yang luas. Dan di rawa, ada dua pemuda berbaju ungu. Masing-masing dari mereka memegang pedang tajam di tangan mereka. Saat mereka berjalan, mereka menebas duri tanaman merambat, seolah sedang mencari sesuatu. Apa yang mereka cari? Setan batin bertanya. Aku tidak tahu. Wang Yishan menggelengkan kepalanya. Iblis batin mengukur mereka berdua, matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Keduanya tampak berusia sekitar 20 tahun. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek, tetapi basis budidaya mereka sangat mengejutkan. Salah satunya adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan dan yang lainnya adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Dan pakaian yang mereka kenakan sangat mewah. Orang biasa bahkan tidak punya nyali untuk memasuki laut reinkarnasi, apalagi berkeliaran di sekitar pulau terpencil ini. Menurutku mereka seharusnya adalah keturunan dari guru kekaisaran. Kata Iblis batin. Mata Wang Yishan menjadi dingin dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dan menangkapnya. Jangan terburu-buru. Sejak mereka muncul di sini, berarti sarang mereka tidak jauh dari sini. Nanti, ikuti mereka dan masuki sarang mereka. Mata Iblis batin bersinar dengan cahaya dingin. Wang Yishan mengangguk. Iblis batin bertanya, oh benar, di mana Wang Yang Feng dan yang lainnya. Wang Yishan berbisik, mereka curiga sarang tuan kekaisaran mungkin ada di pulau ini, jadi mereka pergi mencari-cari. Iblis batin mengangguk dan menutup matanya. Dia berkata secara telepati, aku akan memberimu koordinatnya. Datang dan bertemu segera. Ingat, sembunyikan auramu. Kalimat ini segera terngiang di benak semua orang dan semua kaisar binatang bintang sembilan. Segel Budak tidak hanya dapat memata-matai pikiran orang lain, tetapi juga mengirimkan pesan dari jarak ribuan mil. Tentu saja. Hanya Qin Fei Yang yang bisa mengirimkan pesan. Mereka yang dikendalikan tidak dapat mengirimkan pesan. Suara mendesing. Wang Yang Feng dan yang lainnya adalah orang pertama yang kembali. Segel itu kembali bersama mereka. Bagaimana itu? Setan batin bertanya. Wang Yang Feng berkata, kami mencari di seluruh pulau, tetapi kami tidak menemukan satu rumah pun. Mata Iblis batin berkedip-kedip. Segera. Kuda laut dan sekelompok orang lainnya juga tiba. Kemudian, sekitar seratus autark bis juga tiba. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak binatang penguasa bintang sembilan? Melihat kelompok binatang berdaulat bintang sembilan, kuda laut dan anjing laut tercengang. Lei Bao berkata dengan bangga, mereka semua adalah bawahanku. Bagaimana menurutmu? Luar biasa, bukan? Mata kuda laut itu bergetar, dan ia segera menghampiri Lei Bao dan tersenyum patuh. Kakak, kamu terlalu hebat. Aku memutuskan untuk mengikutimu mulai sekarang. Pengecut. Mata anjing laut itu penuh dengan penghinaan. Melihat kedua binatang itu dan binatang otark lainnya, Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Sudah berapa lama? Tuan Muda sebenarnya telah menaklukkan begitu banyak binatang berdaulat bintang sembilan. Dia memang seekor naga di antara manusia. Dengan kekuatan ini, siapa yang berani bersikap sombong di depan Tuan Muda di masa depan? Kalian semua pergi ke pagoda kuno dulu. Penatua Wang, Wang Yishan, dan Lei Bao boleh tinggal di luar. Iblis batin melambaikan tangannya, kecuali Wang Yang Feng, Kuda Laut, dan Lei Bao, yang lainnya dan binatang buas itu langsung menghilang. Saat ini, kedua pemuda berjubah umu itu telah memasuki kedalaman rawa. Ikuti mereka. Dengan itu, Iblis batin memimpin Wang Yang Feng, Kuda Laut, dan Lei Bao keluar dari hutan lebat dan menuju rawa. Mereka diam-diam mengikuti di belakang keduanya. Ada serangga beracun di mana-mana di rawa. Tapi itu tidak mempengaruhi apapun. Tiga pria dan satu binatang melewatinya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Segera. Rombongan memasuki area tengah rawa. Menemukannya. Saat ini, pemuda jangkung itu berseru gembira. Di mana itu? Mendengar itu, pemuda pendek itu gemetar dan segera bertanya. Di sana. Pemuda jangkung itu menunjuk ke sebuah gundukan kecil lebih dari 10 meter ke kiri. Pemuda pendek itu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan ekspresi ekstasi segera muncul di wajahnya. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat? Melihat itu. 1264. Langsung. Mereka melihat sebatang pohon merah kecil di atas gundukan itu. Pohon kecil itu tingginya sekitar 1 meter, dan batangnya setebal lengan bayi. Total ada tiga cabang, tapi tidak ada daun. Namun di puncak ketiga cabang tersebut terdapat tiga buah berwarna merah yang bergelantungan. Ketiga buah ini seukuran telapak tangan. Bentuknya sangat aneh. Seperti bayi. Itu benar. Ketiga buah itu berbentuk bayi, dan bahkan wajah serta garis luarnya pun sangat jelas. Buah apa itu? Wang Yang Feng terkejut. Gundukan kecil itu tingginya 5 atau 6 meter, tetapi kecuali pohon kecil itu, tidak ada rumput liar pun. Jelas sekali, itu karena pohonnya yang kecil. Pohon kecil itu mengandung semacam kekuatan sihir, dan tanaman lain tidak dapat bertahan hidup. Saya sudah pernah melihat itu sebelumnya. Lei Bao tiba-tiba berkata, En. Iblis batin, Wang Yang Feng, dan Wang Yishan semuanya menoleh untuk melihatnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, penguasa lembah mendatangi saya. Saat itu, dia mengeluarkan buah yang sama dan mengatakan bahwa selama saya mengikutinya, dia akan memberikan buah itu kepada saya. Kata Lei Bao. Wang Yishan bertanya, lalu apakah dia mengatakan apa efek buah ini? Ya. Lei Bao mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, dia berkata bahwa ini disebut buah bayi spiritual, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil pembekuan roh dan memiliki efek memadatkan jiwa dewa. Buah bayi spiritual. Memadatkan jiwa ilahi. Wang Yishan dan Wang Yang Feng saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Pil pembeku roh. Pada saat yang sama, mata iblis batin juga sedikit bergetar. Jika dia mengingatnya dengan benar, sepertinya ada catatan tentang pil pembekuan roh di kitab suci alkimia. Fatso, cepat periksa kitab suci alkimia. Saat berikutnya, suara iblis batin terdengar di benak Fatso. Fatso di dalam kastil segera bangkit, berlari ke altar, dan membuka kitab suci alkimia. Langsung. Dia merasa segar dan berkata, Bos, benar, buah bayi spiritual adalah bahan obat untuk memurnikan pil pembekuan roh, dan itu adalah bahan obat yang paling penting. Bagaimana dengan efek dari pil pembekuan roh? Setan batin bertanya. Fatso dengan hati-hati melihat informasi tentang pil pembekuan roh dan berkata, memang, seperti yang dikatakan Lei Bao, pil pembekuan roh dapat membantu makhluk memadatkan jiwa dewa. Iblis batin menyeringai. Siapa yang mengira bahwa di bawah kombinasi faktor-faktor yang aneh, dia akan benar-benar menemukan benda suci semacam itu. Dia bertekad untuk mendapatkan pohon muda ini. Sementara itu, kedua pemuda berpakaian ungu itu saling pandang, lalu berlari menuju pohon kecil itu dengan penuh semangat. Pemuda pendek itu berjongkok di samping pohon kecil. Matanya penuh keserakahan. Dia bertanya, Saudarai, haruskah kita mengambil pohon kecil itu atau ketiga buah ini saja? Pemuda jangkung itu berkata, Benda ketuhanan seperti itu, tentu saja, harus dibawa kembali bersama dengan pohon kecil dan ditanam di ladang pengobatan. Kamu benar. Jika kita meninggalkannya di sini, mungkin akan dirusak oleh binatang laut. Pemuda pendek itu mengangguk. Pemuda jangkung tersenyum dan berkata, Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Hati-hati, jangan sampai melukai akarnya. Baiklah. Pemuda pendek itu menyeringai dan mengeluarkan belati. Dia menggali tanah di sekitar pohon kecil itu sambil tersenyum bahagia. Ketika kita membawa kembali pohon bayi spiritual ini, Sang Patriark pasti akan menghadiahi kita. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menghadiahi kita dengan teknik ilahi. Ya. Pemuda jangkung itu menganggup dan melirik pohon jiwa yang baru lahir dan tiga buah bayi spiritual. Cahaya dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan belati hitam muncul. Dia meraih belati dan berjalan di belakang pemuda pendek itu. Sementara pemuda pendek itu tidak siap, dia menusukkan belati ke tengkorak pemuda pendek itu. Langsung. Darah berceceran. Saudara Yi, kamu. Pemuda pendek itu kaget dan geram. Apakah menurutmu benda suci seperti itu adalah sesuatu yang bisa kamu dapatkan? Lagi pula, aku tidak suka kalau orang lain mencuri pujianku. Hanya aku yang berhak memiliki teknik dewa. Pemuda jangkung itu tersenyum meremehkan. Dia mengeluarkan belatinya dan menendang punggung pemuda pendek itu. Ah. Pemuda pendek itu menjerit dan jatuh kerawa di depannya. Dia ditelan lumpur. Cek, cek, cek. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Tapi saat menghadapi godaan, dia membunuh pihak lain tanpa ampun. Orang ini benar-benar kejam. Lei Bao terdiam. Inilah cara dunia. Kamu tidak bisa mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Iblis batin tersenyum dingin. Jantung Lei Bao berdetak kencang. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menusukmu dari belakang. Apakah kamu berani? Iblis batin memandangnya dengan ekspresi main-main. Tubuh Lei Bao menegang dan dia tersenyum malu. Qin Fei Yang tahu apa yang dipikirkannya. Beraninya ia melakukan hal seperti itu. Wang Yang Feng bertanya, Tuan Muda, kapan kita harus melakukannya? Iblis batin berkata, dia hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Tidak masalah jika kita membunuhnya cepat atau lambat. Jangan membuat mereka waspada. Mari kita tunggu sampai kita menemukan sarang mereka. Wang Yang Feng mengangguk. Lalu, ada pemuda jangkung. Melihat pemuda pendek itu ditelan rawa, dia segera berjongkok di tanah dan dengan hati-hati mencabut pohon bayi spiritual. Aku akan menjadi kaya kali ini. Patriark leluhur pasti akan menghadiahiku dengan teknik ilahi. Pemuda jangkung itu memandangi pohon bayi spiritual dengan wajah serakah. Dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong Qian Kun dan membuka portal. Dia masuk tanpa melihat ke belakang. Ayo pergi. Mata Iblis batin bersinar merah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya bersama Lei Bao dan Wang Yishan dan bergegas ke portal sebelum menghilang. Di saat berikutnya, sekelompok orang mendarat di langit di atas kota. Begitu pemuda jangkung itu muncul, dia akan segera turun ke kota di bawah. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di belakangnya. Dia berbalik dengan curiga. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, siapa kalian? Bunuh dia! Kata Iblis batin dengan dingin. Mata Wang Yishan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan sinar betelki muncul dan memasuki dahi pemuda itu. Pemuda itu menjerit dan tewas di tempat. Kemudian, Wang Yishan menyambar kantong Qian Kun milik pemuda itu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Iblis batin. Iblis batin melambaikan tangannya dan kantong Qian Kun menghilang. Dia kemudian melihat sekeliling. Ini adalah pulau besar dengan diameter lebih dari 10 ribu mil. Kota ini terletak di tengah pulau. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini dan melakukan pembunuhan. Pada saat yang sama, jeritan pemuda itu mengagetkan orang-orang di kota di bawah. Seorang lelaki tua berambut hitam terbang dan menangkap tubuh pemuda itu. Dia kemudian melihat Iblis batin dan Lei Bau dengan ekspresi muram. Seorang kaisar tempur bintang satu berani meneriaki tuan muda. Kau mendekati kematian. Rambut Wang Yishan berkibar karena marah saat dia meraih udara. Betelki yang mengerikan mengalir seperti air terjun. Hem. Orang tua berambut hitam itu terkejut. Aura yang sangat kuat. Ia tidak ragu-ragu dan segera mengambil tubuh pemuda itu dan melarikan diri. Namun, dia hanyalah kaisar tempur bintang satu. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Wang Yishan? Ledakan. Ah. Betelki melonjak dan langsung menenggelamkan kedua orang itu. Diiringi jeritan pedih, lelaki tua berambut hitam dan tubuh pemuda itu remuk di tempat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Musuh yang kuat ada di sini. Seluruh kota dalam keadaan siaga. Raungan marah terdengar di kota. Orang-orang di kota langsung gempar. Ledakan. Pada saat yang sama. Ribuan kaisar aura meledak di kota. Mengikuti dengan cermat. Seperti hujan meteor, banyak sosok melonjak ke langit dan mengelilingi Hard Demon, Hard Demon, dan Leibau. Di antara orang-orang ini, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Namun, tanpa kecuali, mereka semua memiliki budidaya kaisar tempur. Saat ini, mata semua orang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Namun, iblis batin menutup mata terhadap orang-orang ini dan terus memindai pulau itu. Di pulau itu, selain kota di bawahnya, terdapat barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Pegunungan itu tidak jauh dari kota. Jaraknya hanya 100 mil. Di pegunungan, dia bisa dengan jelas merasakan ribuan aura kuat. Tak satupun dari aura ini yang lebih rendah dari kaisar tempur bintang 5. Dengan kata lain, setidaknya ada ribuan kaisar tempur bintang 5 di pegunungan. Saya tidak menyangka kekuatan mengerikan seperti itu tersembunyi di laut reinkarnasi. Iblis batin menyeringai dan melihat ke bawah ke kota di bawah. Kota ini mencakup area seluas 2 hingga 300 mil dan terdapat lebih dari 1 juta orang di kota tersebut. Di antara jutaan orang ini, tidak ada satupun manusia yang hidup. Mereka semua adalah kultifator. Di antara mereka, kaisar tempur, master tempur, dan saint tempur merupakan mayoritas. Namun, setiap orang di sini memiliki aura berdarah yang dia benci. Itu benar. Itu adalah aura dari pil setan darah. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh bangsaku? Seorang pria parubaya berjubah ungu meraung sambil melirik sin mo dan yang lainnya. Iblis batin mengangkat kepalanya dan menata pria parubaya itu. Dia bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata, Saya adalah penguasa kota-kota ini. Iblis batin bertanya, Siapakah guru kerajaan bagimu? Guru kerajaan. Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Yang lainnya juga terkejut. Iblis batin berkata, Kalian semua harusnya menjadi keturunan guru kerajaan. Kelompok itu diam, Tapi niat membunuh di mata mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya aku tidak datang ke tempat yang salah. Iblis batin tertawa dan mengamati mereka satu per satu. Meski tidak ada yang menjawabnya, Mata mereka mengatakan segalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh mereka semua. Wang Yang Feng terkejut dan bertanya, Termasuk orang-orang di kota. Ya, Saya ingin tempat ini menjadi tandus. Setan batin mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, Bahkan Lei Bao yang buas pun gemetar. Seseorang harus mengetahuinya. Ada jutaan orang di sini. Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata, Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Mata Wang Yang Feng dan Lei Bao bergetar. Ledakan. Di saat berikutnya, Aura kaisar tempur bintang sembilan meletus dan melonjak ke segala arah. Tidak baik. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Berlari. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Lei Bao muncul di hadapannya dan tertawa sinis. Jangan salahkan aku. Ini perintah Bos Kin. Setelah mengatakan itu, Dia membuka mulutnya yang lebar dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Dia menggigit kepala pria parubaya itu dalam satu gigitan. Darah muncrat seperti air mancur dan mewarnai langit menjadi merah. Pada saat yang sama, Wang Yishan dan Wang Yang Feng melambaikan tangan mereka. Betelki meluncur seperti arus deras dan bergegas menuju kerumunan di sekitarnya. Kekosongan itu berputar dengan gila-gilaan. Kota di bawahnya runtuh karena Aura mengerikan itu. Banyak sekali orang yang terkena dampaknya dan ada banyak korban jiwa. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? 1265 Karena kamu adalah keturunan dari Master Kekaisaran. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, seluruh Kekaisaran Kin besar akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan saat kamu menghianati kami di masa depan. Oleh karena itu, hanya dengan memusnahkan kalian semua kita dapat menghentikan bencana ini. Kata Iblis Batin tanpa ekspresi. Matanya yang dingin seperti malaikat maut dari neraka. Mengerikan sekali. Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah orang tua ini? Namun, sebelum Iblis Batin selesai berbicara, teriakan keras datang dari pegunungan di luar kota. Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Iblis Batin mendonga dengan mata dingin. Namun, orang-orang di kota itu sangat gembira. Leluhur Agung, datang dan selamatkan kami. Orang ini sudah gila dan mengancam akan membunuh seluruh rakyat kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Orang-orang berteriak. Bajingan, jangan lari jika kamu punya nyali. Mari kita lihat bagaimana leluhur Agung akan menghadapimu. Tidak hanya leluhur Agung, leluhur lainnya pasti akan datang. Mereka semua kuat. Tunggu saja kematianmu. Aku bahkan tidak tahu apa tujuan matamu. Beraninya kamu datang dan memprovokasi kami. Tunggu dan lihat saja. Kamu akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ada juga beberapa yang melihat kelompok Hardiman dan Lei Bao, mengejek dan mencibir mereka. Bising. Wang Yishan berteriak. Dia melambaikan tangannya dan Betelki melonjak seperti air pasang, menyapu langit. Berlari. Orang-orang di langit di atas kota panik. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok tua muncul dari udara di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju merah. Tingginya tujuh kaki dan memiliki wajah kemerahan dan rambut putih. Punggungnya lurus dan dia terlihat cukup kuat. Mata gelapnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusup tulang. Begitu lelaki tua itu muncul, dia mengangkat tangannya dan menamparkan udara tanpa mengucapkan sepatah katapun. Betelki berwarna merah menyala muncul dan berubah menjadi gelombang api yang menutupi langit. Itu bergegas menuju pertempuran Ki Wang Yishan. Ledakan. Kedua pertempuran Ki bertabrakan. Wang Yishan segera mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Sangat kuat. Pupil matanya berkontraksi dan dia menatap lelaki tua berbaju merah itu dengan waspada. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Leluhur agung, bunuh mereka dengan cepat dan balas dendam anggota klan kita. Beberapa pria parubaya berlari ke arah pria tua berpakaian merah dan menatap iblis batin dengan kebencian saat mereka meraung. Jangan khawatir. Tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri hari ini. Orang tua berpakaian merah tersenyum dingin dan berkata, orang tua ini ingin melihat siapa yang begitu berani. Setelah mengatakan itu, dia menatap iblis batin. Langsung, mata lelaki tua berpakaian merah itu membelalak, wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sisi lain, iblis batin memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Bagaimana mungkin kamu? Orang tua berpakaian merah itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Kesombongannya sebelumnya telah hilang sama sekali, meninggalkan wajah panik. Setan batin menggoda, saya mendengar Anda mengatakan bahwa tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri hari ini. Sekarang jawab saya, apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Tubuh lelaki tua berpakaian merah itu menegang, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Leluhur agung, apa yang terjadi? Siapa dia? Mengapa kamu begitu takut? Pria parubaya itu menatap pria tua berjubah merah itu dengan bingung. Dia adalah. Mulut lelaki tua berpakaian merah itu kering dan tenggorokannya seperti tersangkut sesuatu. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Siapa itu? Seseorang meraung cemas. Dia adalah Qin Fei Yang. Semuanya, lari. Kakak kedua, segera beritahu ayah. Katakan padanya bahwa Qin Fei Yang ada di sini. Segera kembali untuk mendukungnya. Orang tua berpakaian merah mengerahkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba meraung. Suaranya seperti bel besar, bergema di langit. Apa? Dia adalah Qin Fei Yang. Mendengar suara lelaki tua berpakaian merah itu, seluruh pulau langsung menjadi sunyi senyap. Tapi saat berikutnya, terjadi keributan di sini. Wajah semua orang berubah, dan semua orang ketakutan. Berengsek. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Berlari. Jangan melihat ke belakang. Tidak ada yang menyangka bahwa iblis di depan mereka sebenarnya adalah Qin Fei Yang yang terkenal kejam. Saat ini. Kecuali lelaki tua berpakaian merah, semua orang dengan panik melarikan diri karena ketakutan. Ayah. Iblis batin sedikit terkejut. Dia memandang lelaki tua berpakaian merah itu dengan curiga dan melambaikan tangannya. Lei Bao, segera pergi. Jangan biarkan siapapun menyebarkan berita ini. Baik. Lei Bao meraung ke langit dan bergegas menuju pegunungan dengan kekuatan guntur yang mampu menghancurkan dunia. Lawanmu adalah aku. Orang tua berpakaian merah itu meraung dan buru-buru menghentikan mereka. Tidak. Lawanmu adalah kami. Wang Yang Feng dan Wang Yishan saling memandang dan segera bergabung untuk menyerang lelaki tua berpakaian merah itu. Apakah menurutmu kalian berdua bisa menghentikanku? Orang tua berpakaian merah itu tertawa dengan marah dan mengangkat tangannya tanpa mundur. Dia mengepalkan jari-jarinya dan meninju keduanya. Raungan battle aura mengguncang sekeliling. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Wang Yang Feng mendengus dingin. Keduanya tidak mau mundur sama sekali. Mereka mengangkat tinju dan meninju. Ledakan. Dalam waktu kurang dari sekejap, keempat tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Wang Yang Feng dan Yishan segera dipaksa mundur, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Namun, lelaki tua berpakaian merah itu hanya mundur beberapa langkah dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun kita semua adalah kaisar tempur bintang sembilan, aku telah melangkah ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Aku hanya selangkah lagi dari alam dewa palsu. Tidak peduli betapa kuatnya dirimu, kamu bukanlah tandinganku. Wajah lelaki tua berpakaian merah itu penuh dengan penghinaan. Jangan sombong. Wang Yang Feng berteriak. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Wang Yishan berteriak dengan marah. Ledakan. Keduanya melepaskan auranya dan bergabung untuk menyerang lagi. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang besar. Ledakan. Pada saat yang sama. Pertempuran di pegunungan akhirnya dimulai. Sembilan lelaki tua itu bergegas ke langit dan bertarung dengan Lei Bao sampai langit menjadi gelap. Aura yang dipancarkan ke sembilan lelaki tua itu hampir setara dengan lelaki tua berpakaian merah itu. Jelas sekali. Budidaya mereka juga telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Namun. Meskipun Lei Bao bertarung sendirian, dia sama sekali tidak dirugikan. Aura mengerikannya menyebar ke segala arah dan dia memiliki sikap seorang raja yang memandang rendah dunia. Selain itu, ada sekelompok orang lain yang bergegas keluar dari pegunungan dan bergegas menuju mereka dengan niat membunuh. Mata mereka tertuju pada Iblis Batin. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Rencana mereka adalah menangkap Iblis Batin. Selama mereka menangkap Iblis Batin, yang lain akan dikalahkan tanpa perlawanan. Masing-masing lebih naif dari yang lain. Iblis Batin melirik mereka satu persatu dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Suara mendesing. Di saat berikutnya. Sosok dan binatang buas muncul dari udara tipis di belakang Inner Demon. Apa? Begitu banyak kaisar tempur bintang sembilan dan binatang kaisar bintang sembilan. Ekspresi lelaki tua berpakaian merah itu berubah. Saat perhatiannya teralihkan, Wang Yang Feng dan Wang Yishan mengambil kesempatan itu untuk meninju dadanya. Sambil terengah-engah, lelaki tua berpakaian merah itu tiba-tiba memuntahkan darah dan menghantam kota di bawah. Membunuh. Wang Yang Feng dan Wang Yishan saling memandang dan bergegas turun dengan niat membunuh yang mengerikan. Iblis batin tersenyum dingin dan menunjuk ke pegunungan. Dia berteriak, pergi dan bantu. Jangan biarkan siapapun hidup. Saudaraku, bunuh. Kuda laut dan anjing laut mengaum dan bergegas ke depan. Meskipun mereka semua adalah kaisar laut reinkarnasi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan sebesar itu. Darah di tubuh mereka tidak bisa tidak mendidih. Melihat betapa gilanya mereka, ratusan monster Raja Bintang Sembilan lainnya juga terbang menuju pegunungan dengan cara yang megah. Haha. Mereka semua adalah bawahanku. Kalian bajingan tua, bukankah kalian merasa sangat putus asa sekarang? Lei Bao tertawa liar. Adapun sembilan lelaki tua yang melawannya, wajah mereka sangat suram. Qin Fei yang datang dengan persiapan kali ini. Tuan muda, kami akan tinggal dan melindungi Anda. Enam belas kaisar tempur bintang sembilan di desa berdiri di samping Iblis Batin dan memandang sekeliling medan perang dengan waspada. Tidak dibutuhkan. Kalian pergi dan bantu Lei Bao. Jangan beri kesempatan kepada siapapun untuk mengirim pesan. Kata Iblis Batin. Ya. Ke enam belas dari mereka menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka merobek langit dan terbang menuju pegunungan seperti kilat. Iblis Batin menatap lelaki tua berbaju merah itu dan mencibir. Apakah kamu melihat itu? Mereka semua dilatih oleh Grandmaster, tapi sekarang mereka semua berada di bawah komando saya. Puff. Ketika lelaki tua berbaju merah mendengar ini, dia sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Wang Yang Feng dan dua lainnya menamparkan dadanya lagi. Diiringi suara patah tulang, seluruh dadanya ambruk. Itu bahkan hampir menghancurkan hatinya. Karena kamu telah memperoleh kebebasan, mengapa kamu masih bekerja untuk Qin Fei Yang? Apa bedanya kamu dengan sebelumnya? Orang tua berbaju merah itu meraum dengan marah. Tentu saja ada perbedaannya. Pengajar kerajaan menangkap kita untuk dijadikan umpan meriam, untuk membesarkan kita seperti ternak. Tetapi Tuhan muda berbeda, dia memperlakukan kita masing-masing dengan tulus dan memperlakukan kita sebagai teman dan keluarganya. Kami bersedia bekerja untuknya, kami tidak akan menyesalinya sampai kami mati. Keduanya meraum dan melepaskan kekuatan tempur puncak mereka. Mereka menyerang lelaki tua berbaju merah dari kedua sisi. Kamu bersedia dijadikan pion dan kamu tidak akan menyesalinya sampai kamu mati. Lelucon yang luar biasa. Orang tua berbaju merah itu tertawa dengan marah. Dia meminum pil penyembuh dan bertarung dengan mereka berdua lagi. Ledakan. Gunung dan sungai runtuh dan bumi tenggelam. Ini seperti akhir dunia. Alangkah baiknya, aku tidak akan menyesalinya sampai aku mati. Kalian semua telah menjalani kebaikan yang ditunjukkan oleh penguasa ini kepadamu. Iblis batin bergumam pada dirinya sendiri. Kembali ke pagoda kuno, ketika Kinfei yang berencana melepaskan Wang Yang Feng dan yang lainnya, dia merasa Kinfei yang terlalu berhati lembut. Tapi sekarang. Dia merasa Kinfei yang benar. Karena jika Kinfei yang tidak melakukan itu saat itu, dia tidak akan memiliki sekelompok bawahan yang setia sekarang. Apakah aku gila? Kamu benar-benar setuju dengan tindakanku? Tidak, tidak, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan menjadi Iblis batin lagi. Iblis batin menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menghilang di saat berikutnya. Faktanya, semakin dia menyangkalnya, semakin dalam perasaannya terhadap semua orang. Di dalam pagoda kuno, Iblis batin berdiri di langit di atas desa dan berteriak, semua kaisar tempur, berkumpul. Suara mendesing. Langsung. Sosok-sosok melonjak ke langit. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Lebih dari seribu kaisar tempur di desa semuanya berkumpul di kehampaan di depan Iblis batin. Iblis batin sangat puas dengan kecepatan semua orang. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin semua orang untuk muncul di langit di atas pulau. Ini. Melihat medan perang tragis di depan mereka, semua orang terdiam. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Iblis batin berkata, misimu adalah membunuh semua orang di bawah kaisar perang. Tuhan muda, mungkinkah ini? Kata seorang wanita tua. Iblis batin bertanya, kamu ingin berkata, kejam. Wanita tua itu tidak menyangkalnya. Jika kita tidak membunuh mereka hari ini, banyak orang akan mati di tangan mereka di masa depan, termasuk kamu. Juga, mereka semua menyempurnakan pil darah Iblis dan memiliki banyak dosa. Bukankah orang-orang seperti itu harus dilenyapkan? Kalian semua bilang aku kejam. Aku tidak menyangkalnya, tapi aku juga tidak menyesalinya. Jika surga ingin menghukumku, aku rela menanggung semua dosaku sendirian. Sekarang, segera lakukan apa yang aku katakan. Setan batin berteriak. Ya. Sekelompok orang menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke segala arah. Di dunia ini, baik dan jahat, benar dan salah, siapa yang bisa memastikannya? Iblis batin menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati pulau di bawah. 1266 Retakan Ledakan Di pulau Battle Key, Battle Arts, Battle Souls, dan senjata suci ada di mana-mana. Tanah runtuh dan ombak menderu. Serangkaian suara memekakan telinga terdengar. Ada juga lolongan keputus asaan, raungan kemarahan, dan teriakan perang yang mengerikan yang terus berlanjut tanpa henti. Kedua belah pihak telah memasuki pertempuran sengit dan tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Iblis batin seperti Gadvian, mengamati sekeliling dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya aku harus mulai dengan orang ini jika ingin mengetahui keberadaan ibu. Tiba-tiba, Iblis batin memandang lelaki tua berbaju merah dengan kilatan dingin di matanya. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Yang Feng dan pria lainnya dan berkata, kalian berdua pergi dan bantu. Saya akan menangani orang ini. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Pria tua berbaju merah itu mencibir. Dia melambaikan tangannya dan betelkinya melonjak. Ledakan. Di saat berikutnya, bulan hitam terbit perlahan, memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Teknik ilahi. Ekspresi Wang Yang Feng dan pria lainnya berubah. Mereka tidak asing dengan teknik ilahi ini. Itu karena pria parubaya telah menggunakan teknik ilahi ini untuk menghadapinya. Pergi ke neraka. Lelaki tua berbaju merah itu tersenyum sinis. Bulan hitam melesat melintasi langit dan menyerang Wang Yang Feng dan pria lainnya. Tuan muda. Keduanya buru-buru berteriak. Astaga. Sebelum mereka selesai berbicara, iblis batin melintas di depan mereka berdua dan mengangkat tangannya untuk menamparkan mereka. Suara mendesing. Cahaya kemasan melonjak dan menyapu langit. Dengan dentuman keras, bulan hitam dan cahaya kemasan bertabrakan dengan dentuman keras, meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan yang membuat dunia pucat. Apa-apaan. Orang tua bermata merah itu membelalak. Namun, di bawah pengaruh cahaya kemasan, bulan hitam benar-benar berputar di udara dan menyerbu ke arahnya. Apakah ini teknik ilahi yang legendaris, yang memberi seseorang rasa obatnya sendiri? Tiba-tiba, dia bergidik dan tiba-tiba sadar kembali, lalu buru-buru menghindar. Hampir pada saat yang sama dia menghindar, bulan hitam melewatinya. Meskipun dia tidak menerima serangan langsung, kekuatan suci yang menakutkan masih merobek pakaiannya. Kulitnya langsung pecah-pecah dan berlumuran darah. Hampir saja. Orang tua berbaju merah sangat ketakutan. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan penghindarannya yang tepat waktu, dia mungkin benar-benar mati karena teknik ilahi miliknya sendiri. Mati karena mantra dewa miliknya sendiri akan menjadi lelucon jika tersiar kabar. Kamu tidak merasa terbebas dari bahaya, kan? Tapi sebelum dia bisa tenang, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar di telinganya. Tubuh lelaki tua berpakaian merah itu bergetar. Dia menoleh secara naluriah, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak tahu kapan iblis batin muncul di belakangnya. Dia sangat dekat dengannya. Sebenarnya, ketika cahaya kemasan bertabrakan dengan bulan hitam, iblis batin menggunakan langkah hantu dan bergegas ke belakang lelaki tua berpakaian merah itu. Pada waktu itu, tabrakan antara formula karakter kembali dan bulan hitam menghasilkan cahaya ilahi yang cukup untuk menghalangi pandangan siapapun. Selain itu, lelaki tua berpakaian merah itu sangat terkejut dengan formula karakter kembali, jadi dia tidak menyadarinya. Jika kamu begitu sombong hanya karena kamu telah memahami satu teknik dewa, bukankah aku, seseorang yang memiliki banyak teknik dewa, akan menjadi sombong seperti surga. Iblis batin menyeringai dengan jijik. Saat dia berbicara, dia mengangkat jari telunjuknya dan dengan ringan menepuk lelaki tua itu. Gumpalan pedang merah tua Ki menyapu dan merobek daging lelaki tua itu sebelum menghilang ke laut Ki miliknya. Ah! Orang tua berpakaian merah itu langsung melolong sedih. Lautan Ki-nya langsung hancur oleh pedang merah Ki. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu lautan Ki-nya dihancurkan, dia akan segera menjadi cacat. Langsung! Aura lelaki tua berpakaian merah itu menghilang, dan dia terjatuh tanpa daya. Namun dia menahan rasa sakitnya dan berteriak, kami bukan tandingan Kin Fe yang, jangan berkelahi lagi, lari! Kakak laki-laki. Sembilan lelaki tua yang bertarung dengan Lei Bao dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah lelaki tua berpakaian merah itu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Leluhur agung. Ketika yang lain melihat situasi lelaki tua berpakaian merah itu, mereka juga meraung marah. Cepat, lari sekarang! Orang tua berpakaian merah menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak. Semuanya, lari! Teriak seorang lelaki tua berpakaian hitam. Tangannya membentuk segel. Bulan hitam mengjulang ke langit, dan kekuatan sucinya sangat besar dan perkasa. Lei Bao dan monster kaisar bintang sembilan lainnya dikirim terbang di tempat. Delapan lelaki tua lainnya saling memandang dan membentuk segel pada saat bersamaan. Bulan hitam terus bermunculan. Selain bulan hitam yang dibentuk oleh lelaki tua berpakaian hitam itu, ada total sembilan bulan hitam. Sembilan bulan hitam melayang di langit, dan kekuatan suci mereka yang menakutkan menyebar ke segala arah, mengguncang langit. Ini. Melihat pemandangan ini, bahkan Lei Bao pun tidak bisa tetap tenang. Dia tidak menyangka bahwa mereka sembilan telah menguasai seni dewa. Membunuh. Sembilan lelaki tua itu meraung, dan sembilan bulan hitam itu seperti gunung, menyerbu menuju Lei Bao dan binatang buas lainnya. Mundur. Lei Bao meraung. Kuda laut dan anjing laut memimpin dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Binatang kaisar bintang sembilan lainnya juga melarikan diri ketakutan. Ini bukanlah seni pertarungan, tapi seni dewa. Sekali seni dewa digunakan, siapa yang berani melawannya? Awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia menemukan kesempatan untuk bunuh diri. Iblis batin menatap sembilan bulan hitam, dan matanya berkedip dengan cahaya yang tajam saat dia berkata kepada Wang Yang Feng dan dua lainnya di belakangnya. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat dan bergegas menuju lelaki tua berpakaian merah itu. Pada saat yang sama, Iblis batin maju selangkah, memandang kesembilan lelaki tua itu, dan mencibir. Dengan adanya aku, kamu tidak punya hak untuk menjadi sombong. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Gelombang aura naga emas keunguan membubung ke langit. Naga surgawi berwarna emas keunguan muncul dalam sekejap. Mengaum. Naga surgawi emas keunguan menari di langit, dan aura naganya sangat luas dan kuat, mengeluarkan raungan naga yang keras. Langsung. Gelombang suara tak berbentuk membanjiri langit seperti air pasang dan mengalir menuju sembilan bulan hitam. Gaya kedua dari teknik naga ilahi, raungan naga ilahi. Mata kesembilan lelaki tua itu bergetar. Suara mendesing. Ledakan. Gelombang suara menderu di langit, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Kekosongan itu terdistorsi hingga ekstrim, hampir hancur. Minggir. Lei bau meraung, berbalik, dan bergegas turun. Kuda laut dan binatang kaisar bintang sembilan lainnya segera menyusul. Konfrontasi antara seni dewa dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Jika ada yang terkenal langsung pasti akan terluka, jika tidak terbunuh. Orang tua berpakaian merah sudah berada di bawah kendali Wang Yang Feng dan dua lainnya. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan, memandangi sembilan bulan hitam dan gelombang suara, wajah lamanya penuh kegugupan. Karena dia tahu. Ini adalah tabrakan yang menentukan. Jika Kinfei yang menang, semua anggota klan di sini pasti akan mati hari ini. Jika Kinfei yang kalah, itu akan menjadi titik balik. Dalam sekejap mata, Lei bau dan binatang lainnya telah melarikan diri dengan selamat. Dan gelombang suara tersebut akhirnya bertabrakan dengan sembilan bulan hitam. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian ledakan keras terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan telinga banyak orang berdenging. Segera setelah, gelombang Ki yang dapat menghancurkan dunia muncul dari udara tipis dan meluncur ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas. Saat ini, kekosongan berguncang, dan langit bergetar. Ombak bergulung naik di ribuan mil laut, menutupi langit dan matahari. Binatang laut di laut juga lari saat melihat angin. Sangat menakutkan. Mata Lei bau dan kaisar binatang bintang sembilan lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bukan karena iblis batin, sembilan bulan hitam pasti akan mengejar mereka. Pada akhirnya, sekeras apapun mereka berjuang, mereka akan terkubur di bawah sembilan bulan hitam. Tidak ada ketegangan. Karena seni dewa sangat menakutkan. Saat ini, semua orang menatap lekat-lekat ke langit, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang pertempuran ini. Wow! Di langit, angin menderu. Gelombang suara takasat mata dengan kekuatan dahsyat menerkam sembilan bulan hitam satu demi satu. Untuk sesaat, itu menemui jalan buntu. Bertarung melawan sembilan seni ilahi hebat sendirian dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, seni naga ilahi ini terlalu menantang surga. Apakah itu keturunan pengajar negara atau Wang Yang Feng dan yang lainnya, hati mereka sedang kacau saat ini. Retakan. Tiba-tiba. Suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Adegan selanjutnya membuat semua orang tidak bisa melepaskan diri. Bulan hitam di bagian paling depan, disertai suara keras dari sebelumnya, benar-benar hancur berkeping-keping. Di saat yang sama ketika bulan hitam pecah, lelaki tua berbaju hitam itu mengeluarkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas sekali. Pemilik bulan hitam ini adalah dia. Bagaimana ini mungkin? Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Tapi ini baru permulaan. Retakan. Diiringi suara keras kedua, bulan hitam kedua juga hancur. Seorang lelaki tua berpakaian putih di sebelah lelaki tua berambut hitam itu juga memuntahkan setegup darah. Retakan. Mengikuti dengan cermat. Bulan hitam ketiga, keempat, dan kelima juga hancur satu demi satu. Gelombang suaranya seperti sekelompok binatang buas, luar biasa dan tak terhentikan. Bulan hitam keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan juga hancur satu demi satu, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan gabungan dari kita sembilan bahkan tidak bisa memblokir gelombang suara, apakah seninaga ilahi begitu menantang surga. Mata kesembilan orang itu kusam, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Seninaga ilahi yang kuat tidak hanya menghancurkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga membuat mereka kehilangan semangat juang dan keberanian. Di mata mereka, seninaga ilahi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ini belum langkah terakhir, jangan menyerah. Orang tua berpakaian merah itu meraung. Jika lelaki tua berpakaian hitam dan yang lainnya menyerah, maka tidak ada harapan. Ya, kita tidak bisa menyerah. Tidak mudah bagi kami untuk mencapai posisi kami saat ini, kami pasti tidak bisa mati di tangan bajingan kecil ini. Orang tua berpakaian hitam itu meraung. Orang tua berpakaian putih di sebelahnya berteriak, Ya, selama kita bekerja sama, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Bunuh. Membunuh. Sembilan orang itu meraung ke langit, dan niat membunuh mereka melonjak ke awan. Sekali lagi, mereka membentuk sembilan bulan hitam dan menyerang iblis batin. Iblis batin menginjak kehampaan, memandang sembilan orang itu dengan dingin. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu akan bergetar hebat. Rambutnya yang merah darah menari-nari tertiup angin, dan pakaiannya berkibar. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah. Saat ini, dia adalah dewa kematian yang hidup. Cahaya kunang-kunang ingin menyaingi kecemerlangan matahari dan bulan, sungguh menggelikan. Melirik ke sembilan bulan hitam, iblis batin melambaikan tangannya, dan aura naga ungu emas mengalir keluar, mengalir ke awan seperti air terjun. Gemuruh. Retakan. Di langit, angin kencang tiba-tiba bertiup, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Patung dewa muncul di puncak langit. Patung dewa itu tingginya lebih dari seratus kaki, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dewa ungu kemasan. Gelombang aura kaisar yang agung mengalir turun dari langit. Saat ini, entah itu kombatir bintang sembilan atau monark bis bintang sembilan, di bawah selubung aura kaisar. Mereka tidak bisa menahan gemetar baik secara fisik maupun mental. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah untuk beribadah. Saya memiliki warisan nenek moyang saya, dan saya memiliki wasiat nenek moyang saya. Setiap gerakanku, setiap perkataanku, dan setiap tindakanku mewakili kekuatan tertinggi kaisar. Kata-kataku adalah keputusan suci. Mereka yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. 1267 Begitu dia selesai berbicara, patung di puncak langit mengangkat pedang patah di tangannya dan menebas di udara. Aura pedang yang mengejutkan tiba-tiba menyapu dan menebas sembilan bulan hitam seperti kilat. Ledakan Diiringi sembilan suara keras yang mengguncang bumi, sembilan bulan hitam hancur di tempat. Puff! Orang tua berkulit hitam dan kelompoknya juga segera dikirim terbang. Darah mengucur dan wajah mereka sepucat kertas. Teknik naga ilahi yang menakutkan. Kaisar Aura yang menakutkan. Anak ini sudah memiliki aura seorang kaisar. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Faktanya, ketika dia masih sangat muda, Aura Kinfei yang telah melahirkan kaisar Aura. Namun hal itu tidak sengaja diusahakan olehnya. Itu terbentuk secara alami dengan berada di sisi kaisar sepanjang tahun dan dipengaruhi oleh kaisar. Namun, sejak dia diusir dari ibu kota kekaisaran, dia menekan kaisar Aura ini di tubuhnya. Di masa lalu, dia juga telah melepaskan kaisar Aura beberapa kali, tapi itu hanya masalah kecil. Pada saat ini, kaisar Aura di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya oleh iblis batin. Dan dibandingkan sebelumnya, kaisar Aura miliknya sekarang berada pada level yang lebih tinggi, bahkan sebanding dengan kaisar saat ini. Kamu telah dihapuskan sebagai seorang pangeran, tetapi kamu masih memupuk kaisar Aura yang begitu menakutkan. Bukankah kamu sedang merencanakan pemberontakan? Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan marah. Jadi, iblis batin sangat lucu. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita bisa bergabung sepenuhnya. Iblis batin berkata, bergabunglah untuk menghancurkan kerajaan yang dibangun nenek moyang kita. Mendiang kaisar sudah meninggal. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Dia hilang begitu saja. Kata iblis batin. Lelaki tua berbaju hitam itu meraung, hilang lebih dari sepuluh ribu tahun, apa bedanya dengan mati? Iblis batin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung di puncak langit. Dia berkata dengan dingin, patung nenek moyang kita ada di sini, dan kamu masih berani mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Sederhananya, kamu pantas mati. Lelaki tua berbaju hitam itu menatap patung itu, matanya bergetar. Biarpun nenek moyang kita benar-benar mati, dia akan selalu hidup di hatiku. Lagi pula, negara Grenkinku bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kalian para junior. Iblis batin melambaikan tangannya, dan patung itu jatuh dari langit bersama Kaisar Aura yang mengerikan ke arah lelaki tua berbaju hitam dan yang lainnya. Berlari! Pria tua berbaju merah itu berteriak putus asa. Berlari! Sejak aku turun ke pulau ini, nasibmu sudah ditentukan. Penjara Kaisar Ilahi! Tubuh iblis bagian dalam bergetar, dan jiwa naga ungu emas meraung, mengaktifkan kemampuan khusus bawaannya. Orang tua berjubah hitam dan delapan orang lainnya segera dipenjarakan di kehampaan, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah berakhir! Sudah berakhir! Orang tua berpakaian merah itu segera terjatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Patriark, pergi sekarang! Tiba-tiba, seorang pria parubaya melayang ke langit dan meraung ke arah pria tua berpakaian hitam dan kelompoknya. Hem! Orang tua berpakaian merah itu bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aura destruktif muncul dari tubuh pria parubaya itu, langsung menuju ke iblis batin. Karena pria parubaya itu akan meledakan tubuh fisiknya untuk memperjuangkan kelangsungan hidup semua orang. Orang tua berbaju hitam dan yang lainnya menghidupkan kembali harapan mereka. Tapi di waktu yang sama, mereka sangat sedih dan sedih. Mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan dan memiliki seni ilahi. Tapi sekarang, mereka ingin anggota klan mereka meledakan tubuh fisik mereka untuk memperjuangkan kelangsungan hidup mereka. Memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa sedih. Naif! Tapi iblis batin tidak peduli. Karena saat pria parubaya itu bergegas ke langit, Lei Bao mengikutinya. Meskipun pria parubaya dan Lei Bao sama-sama kaisar tempur bintang sembilan, kecepatan Lei Bao benar-benar menghancurkannya. Engah! Saat pria parubaya itu hendak meledak, Lei Bao berubah menjadi petir dan menerkam ke depan. Dia membuka mulutnya dan menggigit kepala pria parubaya itu. Darah menodai langit. Berengsek! Melihat ini! Orang tua berbaju hitam dan yang lainnya sangat terpukul. Seorang lelaki tua berbaju hijau mengertakan gigi dan memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berteriak, Kakak kedua, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan kakak. Saudara kesepuluh, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu berubah. Kita telah menemui jalan buntu. Kita tidak punya pilihan lain. Pria tua berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aura destruktif keluar dari tubuhnya. Saudara kesepuluh, tidak. Pria tua berbaju hitam itu meraung. Qin Fei Yang, aku mengutukmu untuk mati secara mengerikan. Orang tua berbaju merah itu meraung lagi dan lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan mati meskipun kalian semua mati. Iblis batinia itu mencibir. Melihat lelaki tua berbaju hijau itu akan berhasil menghancurkan dirinya sendiri. Patung itu tiba-tiba berlari ke depan. Pedang patah itu memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan. Itu tiada taranya. Ah! Pria tua berbaju hijau itu berteriak. Tubuh fisiknya terbelah dua oleh pedang dan dia mati di tempat. Saudara yang kesepuluh. Lelaki tua berbaju merah, lelaki tua berbaju hitam, dan yang lainnya tiba-tiba meringis. Seolah-olah ribuan anak panah telah menembus jantung mereka. Saya telah melihat melalui kalian. Anda menghancurkan diri sendiri tanpa sepatah katapun, jadi saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Kamu bisa mencoba lagi. Mari kita lihat apakah aku membunuhmu terlebih dahulu atau kamu menghancurkan diri sendiri terlebih dahulu. Kata iblis batin dengan nada menghina. Penjara kaisar ilahi dengan tegas memenjarakan mereka berdelapan. Pedang patah juga berada di atas kepala mereka. Ketajaman yang mengerikan membuat mereka merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam. Sangat mendominasi. Pupil kuda laut berkontraksi. Ia terbang ke sisi Lei Bao dan berbisik. Kakak, tuanmu luar biasa. Apakahmu tidak tahu siapa aku? Menurutmu apakah orang biasa memenuhi syarat untuk menjadi tungganganku? Lei Bao berkata dengan bangga. Dulu, rasanya malu menjadi tunggangan Kinfei Yang. Tapi sekarang, setelah melihat cara iblis batin, ia sepenuhnya menyerah dan menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Bersedia. Kuda laut itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Suara mendesing. Saat kedua binatang itu sedang berbicara, iblis batin mengambil langkah maju dan mendarat di depan lelaki tua berbaju hitam dan yang lainnya. Niat membunuh yang besar itu menyerbu ke arah delapan orang, menyebabkan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Iblis batin mengukur delapan dari mereka. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, delapan gumpalan aura pertempuran melesat keluar dan memasuki perut delapan orang itu. Ah! Diiringi jeritan menyakitkan, lautan kik kedelapan langsung hancur. Sampai saat itu, iblis batin akhirnya menghela nafas lega. Sejujurnya, dia sangat takut mereka berdelapan akan hancur sendiri. Karena dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh mereka kedelapan sebelum mereka menghancurkan dirinya sendiri. Dan apa yang dia katakan tadi adalah untuk menakut-nakuti mereka. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya menakutkan. Bagaimanapun juga, kekuatan patung dan pedang patah tidak bisa dianggap enteng. Tapi sekarang, dia tidak khawatir. Iblis batin menoleh untuk melihat Wang Yang Feng dan Lei Bao dan berkata, bawalah benda tua itu ke sini. Ya! Keduanya menanggapi dengan hormat. Kemudian, mereka membawa lelaki tua berbaju merah itu ke penjara kaisar ilahi dan melemparkannya ke depan iblis batin. Dengan penjara kaisar ilahi, lelaki tua berbaju merah dapat berdiri dalam kehampaan bahkan tanpa bantuan Wang Yang Feng dan Lei Bao. Iblis batin berkata, cari tas kiankun mereka. Keduanya menganggup dan berpisah. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Mereka mengambil tas kiankun sembilan orang dan kembali ke belakang iblis batin. Iblis batin memandang ke sembilan orang itu, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Lei Bao dan berkata, bawah semua orang untuk melenyapkan sisa yang selamat. Dipahami. Saudaraku, ikuti aku. Tandar Leopard meraung dan memimpin sekelompok monark bis bintang sembilan ke medan perang sekitarnya. Qin Fei Yang, mereka semua tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu melepaskan mereka? Lelaki tua berbaju merah itu memohon. Saat kamu menyempurnakan pil darah iblis, pernahkah kamu berpikir bahwa mereka yang mati di tanganmu juga tidak bersalah? Kata iblis batin tanpa ekspresi. Bagaimana kamu tahu bahwa kami sedang menyempurnakan pil darah iblis? Orang tua berbaju merah itu terkejut. Ada lebih dari satu juta orang, dan tidak satupun dari mereka adalah manusia. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dan jika menyangkut orang seperti Anda, yang ingin saya lakukan adalah menghilangkan akar masalahnya. Omong-omong, saya juga memberantas kejahatan bagi masyarakat. Iblis batin tersenyum dingin. Anda. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kesembilan orang itu meraung histeris. Jangan bicara omong kosong. Katakan segera padaku, di mana ibuku dan orang-orang desa. Kata iblis batin. Mereka sudah mati. Lelaki tua berbaju merah itu tertawa sinis. Iblis batin berkata, jangan mencoba memprovokasi saya. Itu hanya akan menjadi bencana bagi Anda. Kami bahkan tidak takut mati. Bencana apa yang kami takuti? Tunjukkan pada kami semua trikmu. Lihat apakah kami akan memohon belas kasihan. Kesembilan orang itu tertawa dingin. Iblis batin melirik kesembilan orang itu. Matanya berkedip. Sembilan orang ini pintar. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berbicara, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian, jadi mereka tidak akan berbicara dengan mudah. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia memandang lelaki tua berbaju merah itu dan berkata, belum lama ini, saya mendengar bahwa Anda mengirim pesan kepada Tuhan Ayah. Yang disebut Tuhan Ayah ini, mungkinkah itu pengajar negara? Orang tua berbaju merah tidak berbicara. Iblis batin tidak marah. Dia memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata, orang tua yang baru saja ingin menghancurkan dirinya sendiri, kalian semua memanggilnya sepuluh tua. Apakah ini berarti kalian semua adalah putra pengajar negara? Orang tua berbaju hitam dan yang lainnya juga terdiam. Iblis batin bercanda, bolehkah aku menganggap diammu sebagai jawaban ya? Orang tua berbaju merah mencibir, kamu terlalu banyak berpikir. Kami hanya bidak catur di tangan pengajar negara. Jangan berpikir untuk menggunakan kami untuk mengancam pengajar negara. Apakah begitu? Saya tidak menyangka bahwa pengajar negara, bajingan tua itu, memiliki begitu banyak putra. Tapi kamu sungguh menyedihkan. Selama bertahun-tahun, kamu hanya bisa bersembunyi di sini. Iblis batin mencibir. Orang tua berbaju merah tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya menatap Iblis batin dengan kebencian. Tentu saja saya tahu bahwa Anda tidak dapat mengancam pengajar negara. Karena aku tahu betul karakter lelaki tua itu. Sekalipun kamu adalah putranya, dia akan tetap meninggalkanmu. Namun, hubungan kalian bersepuluh seharusnya cukup bagus, kan? Iblis batin bercanda. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria tua berbaju merah itu memandangnya dengan waspada. Aku ingin melihat bagaimana reaksimu saat melihat saudara-saudaramu sekarat satu per satu di depanmu. Iblis batin mengjilat bibirnya. Matanya dipenuhi cahaya haus darah. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya. Aura pedang merah menyapu dan memotong leher seorang lelaki tua berbaju putih. Darah segera muncrat. Ledakan. Kemudian. 1268. Ah! Lelaki tua berbaju putih itu menjerit mengerikan, wajah lamanya penuh kepanikan. Sebagai kaisar tempur bintang sembilan, kemampuan penyembuhan diri dari tubuh fisiknya jauh melebihi orang biasa. Bahkan tanpa pil penyembuh, luka dangkal seperti ini bisa disembuhkan dengan cepat. Tapi saat ini, ia menemukan bahwa lukanya tidak dapat disembuhkan dan darah terus mengalir keluar. Dan itu benar-benar di luar kendali. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan mati kehabisan darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, orang tua berpakaian merah memandang iblis batin dengan kaget dan marah dan meraung. Tidak ada apa-apa. Menurutku darahnya sangat enak, aku ingin mencicipinya. Iblis batin tertawa seperti iblis. Kakak, selamatkan aku. Orang tua berambut putih menjadi semakin bingung. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sepertiga darah di tubuhnya telah hilang. Wajahnya sepucat kertas. Apa yang kamu inginkan? Orang tua berpakaian merah itu meraung, hatinya terbakar karena kecemasan. Bahkan jika itu adalah kaisar tempur bintang sembilan, pendarahan terlalu banyak akan menyebabkan kematian. Iblis batin mencibir. Apa yang aku inginkan? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, demi ibuku, aku bisa melakukan apa saja. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan memberitahumu. Orang tua berpakaian merah itu mengertakkan gigi. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Iblis batin tertawa, kata, membunuh, di antara alisnya memancarkan cahaya berdarah yang kuat. Lebih dari separuh darah di tubuh lelaki tua berpakaian putih itu telah dijarah. Sekarang, dia hanya merasa pusing dan lemas baik tubuh maupun pikiran. Ini adalah tanda kehilangan banyak darah. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya yang semula perlahan-lahan menyusut, seolah-olah daging dan darahnya telah dilubangi. Bunuh saja aku. Orang tua berpakaian putih itu meraung ke arah Iblis batin. Daripada disiksa perlahan sampai mati seperti ini, lebih baik mati langsung. Jika kamu ingin mati, itu tergantung mutku. Iblis batin tertawa dan dengan gila-gilaan menyerap darah lelaki tua berpakaian putih itu. Perlahan-lahan, orang tua berpakaian putih itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Wajahnya pucat dan matanya redup dan keruh. Fluktuasi hidupnya juga menghilang dengan cepat. Delapan tua. Orang tua berpakaian merah dan kelompoknya memandang orang tua berpakaian putih dengan sedih. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, mereka akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Kakak laki-laki. Kamu tidak boleh memberitahunya di mana ibunya berada. Orang tua berjubah putih memandang orang tua berjubah merah dan bergumam. Setelah mengatakan itu, matanya perlahan tertutup. Auranya juga sangat lemah, hampir mustahil untuk dirasakan. Delapan tua. Hati lelaki tua berpakaian merah itu terasa sakit saat air mata mengalir di wajahnya. Diam raung, Qin Fei Yang. Kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu. He he. Iblis batin tersenyum tipis dan berkata, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Setelah itu, Iblis batin berhenti menjalankan formula pembunuhan. Adapun lelaki tua berpakaian putih, dia sekarang hanya tinggal kulit dan tulang. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu mati begitu saja? Jieji. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Dentang. Iblis batin tersenyum sinis. Dengan lambayan tangan, Chang Sui muncul. Segera setelah. Dia meraih Chang Sui dan berjalan ke arah tetua berjubah putih. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah saat dia berkata, katakan padaku, dari mana aku harus mulai? Apa maksudmu? Kesadaran lelaki tua berjubah putih itu telah memasuki keadaan kebingungan. Dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Iblis batin. Namun, yang lain bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka memandang Iblis batin dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Iblis batin. Mari kita mulai dengan matamu. Iblis batin mengjilat bibirnya, perlahan mengangkat lengannya, meraih Chang Sui, dan menusuk mata kiri lelaki tua berjubah putih itu. Hentikan. Seorang pejuang bisa dibunuh tapi tidak bisa dipermalukan. Apa yang kamu lakukan? Orang tua berpakaian merah dan mata yang lainnya bergetar saat mereka buru-buru meraung. Karena mereka telah menyadari tujuan dari Iblis batin. Seorang pejuang bisa dibunuh tapi tidak bisa dipermalukan. Kalimat ini ditujukan kepada para pahlawan yang dikagumi orang. Apakah kalian pahlawan? Iblis batin menoleh dan menatap mereka. Lalu, dia tiba-tiba menoleh. Cahaya berdarah di matanya terdengar keras saat dia menusuk mata kiri lelaki tua berjubah putih itu. Ah! Rasa sakit yang luar biasa segera membangunkan lelaki tua berjubah putih itu dari keadaan linglung. Dia melolong kesakitan. Iblis batin berkata tanpa menoleh, Aku bertanya padamu sekarang. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Tidak memberitahu. Orang tua berpakaian merah itu meraung sedih dan marah. Iblis batin menyeringai. Dia mengeluarkan Changsue dan menusukkannya ke mata kanan lelaki tua berjubah putih itu lagi. Ah! Jeritan menyakitkan bergema di langit dan bumi. Iblis batin berkata lagi, Katakan padaku. Atau tidak? Orang tua berpakaian merah dan yang lainnya menatap iblis batin. Mata mereka dipenuhi kebencian. Mereka tidak menginginkan apapun selain menguliti iblis batin hidup-hidup dan menggiling tulang mereka menjadi debu. Aku akan membuatmu berbicara dengan sukarela. Iblis batin terkekeh. Dia memandang lelaki tua berjubah putih itu dan berkata sambil bercanda, Apa langkah selanjutnya? Ini belum selesai. Hati lelaki tua berpakaian merah itu bergetar. Dia meraung, Kamu adalah iblis. Kamu akhirnya mengatakan sesuatu dengan benar. Benar, aku ini iblis. Aku bukan hanya iblis, tapi aku juga mimpi burukmu. Saya pikir langkah selanjutnya akan dimulai dengan tangannya. Iblis batin terkekeh. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Lengan kiri lelaki tua berjubah putih itu terpotong di tempat. Itu jatuh dengan percikan darah. Beritahu saya, atau tidak? Iblis batin bertanya lagi. Orang tua berpakaian merah dan yang lainnya terdiam. Jika pandangan bisa membunuh, iblis batin akan mati berkali-kali lipat. Saat ini, orang tua berjubah putih itu sudah mati rasa. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Aura kematian menyelimuti dirinya. Dia seperti anjing mati, dipenjara-dipenjara kaisar ilahi. Permainan baru saja dimulai. Kamu tidak bisa mati seperti ini. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Iblis batin terkekeh. Dia mengeluarkan pil penyembuh dengan enam pembuluh darah dan pil pembekuan darah dan memasukkannya ke dalam mulut lelaki tua berjubah putih itu. Pil penyembuh secara alami untuk menyembuhkan luka lelaki tua berjubah putih itu. Pil pembekuan darah itu untuk mengembalikan darah yang hilang dari lelaki tua berjubah putih itu. Dengan pil penyembuh dan pil pembekuan darah, akan sulit bagi lelaki tua berjubah putih itu untuk mati meski dia menginginkannya. Kamu terlalu kejam. Kamu tidak manusiawi. Kamu adalah binatang buas. Orang tua berpakaian merah dan yang lainnya meraung putus asa. Niat Iblis batin terlalu jelas. Itu tidak lebih dari menggantung nyawa lelaki tua berjubah putih itu dan perlahan menyiksanya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam di dunia ini? Kejam. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Tanganmu yang mana yang tidak ternoda darah dan dosa keji? Iblis batin mencibir. Dia mengangkat Chang Suedan dengan gesit memotong lengan pria tua berjubah putih lainnya. Binatang buas. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekelompok orang meraung. Iblis batin tidak peduli sama sekali. Dia berkata dengan ringan, jangan selalu mengatakan ini. Telingaku akan menjadi kapalan karena mendengarnya. Katakan sesuatu yang baru. Bukan malu, tapi bangga. Aku sudah menjelajahi dunia selama ribuan tahun, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Orang tua berpakaian merah itu meraung. Tidak tahu malu. Iblis batin tercengang. Dia menoleh ke arah lelaki tua berpakaian merah itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah dan melihat beberapa binatang kaisar lewat. Dia berteriak, saya akan menghadiahi anda dengan orang ini. Dia melambaikan tangannya. Orang tua berjubah putih itu terbang menuju binatang kaisar seperti meteorit. Ketika binatang kaisar melihat ini, mata mereka berbinar. Seolah-olah mereka baru saja melihat makanan lesat, mereka langsung menerkam lelaki tua berjubah putih itu. Jangan. Tolong, jangan lakukan ini. Melihat ini. Orang tua berpakaian merah dan yang lainnya panik dan buru-buru berteriak. Namun, Iblis batin tidak peduli, matanya dingin. Tidak. Orang tua berpakaian merah itu meraung. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika lelaki tua berbaju putih itu dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup oleh binatang penguasa. Bahkan tidak ada satupun kuku yang tersisa. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini padanya? Delapan dari mereka menyaksikan adegan ini. Wajah lama mereka dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan. Siapa yang berikutnya? Iblis batin menarik kembali pandangannya dan melirik ke delapan dari mereka. Mata merah darahnya seperti mata binatang. Itu membuat mereka gemetar. Delapan dari mereka merasa kedinginan. Sekalipun mereka terbiasa melihat darah dan pembunuhan, mau tak mau mereka merasa panik saat ini. Metode penyiksaan ini terlalu mengerikan dan kejam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Anda. Iblis batin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah seorang lelaki tua berbaju hijau. Jangan. Orang tua berbaju hijau gemetar baik secara fisik maupun mental. Dia ketakutan. Iblis batin meraih Changsue yang berdarah dan berjalan di depan lelaki tua berbaju hijau itu. Dia menyeringai dan berkata, kamu tidak berhak memutuskan apakah kamu menginginkannya atau tidak. Jangan. Aku akan mengaku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Orang tua berbaju hijau itu sangat ketakutan. Dia berteriak ngeri. Enam tua, jangan bilang. Teriak lelaki tua berpakaian merah itu. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh muncul di mata iblis batin. Dia berbalik dan mendarat di depan lelaki tua berpakaian merah itu. Changsue melambai. Dengan sedikit retakan, kepala lelaki tua berpakaian merah itu dipenggal di tempat. Darah muncrat dari luka seukuran mangkuk. Kemudian, mayat itu terjatuh. Ini juga untukmu. Iblis batin menundukkan kepalanya dan memandangi monster kaisar dan tertawa. Mengaum. Binatang kaisar segera menyerbu ke depan. Adegan berdarah itu membuat lelaki tua berbaju hijau dan yang lainnya ketakutan. Wajah mereka pucat. Kakak laki-laki. Orang tua berbaju hijau dan yang lainnya meraung sedih. Hati mereka hancur. Hal lama yang bodoh. Iblis batin tersenyum menghina. Dia berbalik dan kembali ke lelaki tua berbaju hijau. Dia tersenyum dan berkata, Bicaralah. Pria tua berbaju hijau itu gemetar dan mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke arah Iblis batin dan menelan ludahnya. Katanya, Ibumu dan penduduk desa sekarang berada di pulau lain. Pulau lain. Iblis batin mengerutkan kening dan bertanya, Seberapa jauh dari sini? Sangat jauh. Bahkan seorang kaisar perang bintang sembilan perlu terbang selama setengah bulan untuk sampai ke sana. Kata lelaki tua berbaju hijau. Melihat tatapan Iblis batin menjadi dingin, dia buru-buru berkata, Tapi aku punya koordinatnya. Beri aku koordinatnya. Kata Iblis batin. Orang tua berbaju hijau itu menganggup dan berkata, Ya, tapi kamu harus berjanji untuk melepaskan kami. Mata Iblis batin bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berbalik dan mendarat di depan lelaki tua berbaju hitam itu. Lalu, dia langsung memotong leher lelaki tua itu. Berikutnya. Tubuh lelaki tua itu juga dimakan hidup-hidup oleh binatang kaisar. Kaka kedua. Orang-orang yang tersisa semuanya sangat putus asa. Iblis batin menoleh untuk melihat lelaki tua berbaju hijau itu. Matanya sedingin pisau. Dia berkata, Jika Anda terus bernegosiasi dengan saya, Anda akan berakhir seperti mereka. Lelaki tua berbaju hijau itu gemetar dan buru-buru berkata, Oke, 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 aku akan memberimu koordinatnya. Setelah mengatakan itu, Lelaki tua berbaju hijau itu benar-benar memberikan koordinat kepada Iblis batin. Namun, Iblis batin tidak terlalu mempercayainya. Dia menunduk dan merenung. Aku tidak berbohong padamu. Kamu harus percaya padaku. Pria tua berbaju hijau itu berseru dengan cemas. Iblis batin meliriknya. Sambil berpikir, kaisar ular hantu muncul begitu saja. Pergi ke pulau itu dan lihatlah. Jika ada situasi, segera pergi. Perintah Iblis batin. Tidak masalah. 1269 Kaisar ular roh bisa mengubah warna kulitnya dan menyatu dengan alam. Selama tidak muncul, akan sulit ditemukan. Karena itu, tidak diragukan lagi, membiarkannya menjelajahi pulau adalah hal yang paling aman. Jika kaisar ular roh kembali dan memberitahuku bahwa kamu berbohong padaku, nasibmu akan lebih buruk daripada orang-orang tua itu. Iblis batin membuang muka dan berkata kepada sesepuh berbaju hijau. Kaisar ular roh. Tubuh lelaki tua berjubah hijau itu sedikit gemetar, dan sedikit kepanikan melintas di mata lamanya. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Setan batin bergumam. Meskipun ketakutan di mata orang tua itu menghilang dengan cepat, Iblis batin masih menangkapnya dengan jelas. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar lima hingga enam ratus napas kemudian. Astaga! Tiba-tiba, sesosok berdarah muncul di samping Iblis batin. Itu adalah kaisar ular roh. Apa yang telah terjadi? Iblis batin mengangkat alisnya. Kaisar ular roh terluka. Kaisar ular roh menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, pulau ini sangat berbahaya. Bahaya apa? Mata Iblis batin menjadi gelap saat dia bertanya. Saat dia selesai berbicara, dia melirik ke arah sesepuh berbaju hijau. Tetua berbaju hijau langsung panik. Ada sepuluh kaisar tempur bintang sembilan yang bersembunyi di pulau itu. Kata kaisar ular roh. Mata Iblis batin menyipit. Jika dia tidak memiliki firasat untuk mengirim kaisar ular roh untuk menjelajahi pulau itu, dia akan memasuki pulau itu tanpa persiapan. Dia akan mendapat masalah besar. Iblis batin berkata, Jadi, lukamu disebabkan oleh mereka. Ya. Saat itu, setelah mencari ibumu, aku hendak kembali dan memberitahumu. Namun, ketika aku pergi, aku tidak sengaja membuat keributan dan mereka mendengarku. Untungnya, saya cerdas dan berhasil bersembunyi tepat waktu. Kalau tidak, kaisar ini pasti sudah mati di sana. Kata kaisar ular roh. Astaga. Iblis batin menoleh dan menatap sesepuh berbaju hijau. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa ada kaisar tempur bintang sembilan yang menjaga pulau itu? Saya. Saya lupa. Tetua berbaju hijau panik. Iblis batin tertawa. Bagaimana kamu bisa melupakan hal penting seperti itu? Apakah anda menganggap saya bodoh? Tidak, tidak, tidak. Orang tua berpakaian hijau itu melambaikan tangannya berulang kali. Jika aku tidak salah, kamu mungkin melihat bahwa tidak ada jalan keluar, jadi sebaiknya kamu memberitahuku di mana ibuku berada dan memancingku ke pulau itu. Karena kamu tahu kalau ibuku sangat penting bagiku. Aku akan segera pergi ke sana setelah aku mengetahuinya. Dengan cara ini, aku tidak akan memiliki pertahanan apapun. Adapun sepuluh orang yang bersembunyi di pulau itu, mereka bisa membunuhku dengan mudah, kan? Iblis batin mencibir. Itu benar. Itulah yang kupikirkan. Sayang sekali kamu terlalu berhati-hati. Tak disangka kamu akan mengirim bawahanmu untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Terlebih lagi, dia adalah kaisar ular roh. Orang tua berpakaian hijau itu tertawa sinis. Karena dia sudah terekspos, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Iblis batin mencibir, kamu pikir kamu bisa menipuku dengan trik kecil ini. Kamu meremehkanku. Ya, aku meremehkanmu. Kupikir setelah mengetahui keberadaan ibumu, kamu akan bergegas terlepas dari segalanya. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tenang. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Orang tua berpakaian hijau itu memandangnya tanpa ekspresi. Kamu punya tulang punggung. Aku akan memenuhi keinginanmu. Iblis batin mencibir, niat membunuh muncul dari matanya yang merah darah. Tunggu. Kaisar ular roh buru-buru menghentikan iblis batin. Apa yang salah? Setan batin bertanya. Masih ada sesuatu yang belum kupahami. Kaisar ular roh berkata dengan suara berat. Apa itu? Iblis batin mengerutkan kening. Kaisar ular roh berkata, Saat aku mencari ibumu, aku tidak sengaja menemukan gudang es. Ada patung es di dalamnya. Pahatan es. Iblis batin tercengang. Pada saat yang sama. Mendengar kata patung es, lelaki tua berpakaian hijau dan yang lainnya semakin panik. Ya. Ada seorang lelaki tua berambut hitam yang tersegel di dalam patung es. Meskipun aku tidak bisa merasakan auranya, dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Kata Kaisar ular roh. Ini. Iblis batin tertegun dan berkata dengan kaget, Mungkinkah dia menyegel dirinya sendiri? Ya, dia menyegel dirinya sendiri. Kaisar ular roh berkata-kata demi kata. Hati iblis batin bergetar. Menyegel diri sendiri adalah hal yang mustahil bagi kaisar tempur dan makhluk di bawah mereka. Setidaknya seseorang harus memiliki basis budidaya dewasemu. Ini adalah kondisi paling mendasar. Dengan kata lain. Ada dewa palsu yang bersembunyi di pulau itu. Iblis batin menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian hijau dan yang lainnya dan berkata, Siapa orang di dalam patung es itu? Beberapa dari mereka tutup mulut. Kamu tidak mau mengatakannya. Tidak apa-apa, aku akan mencari tahu. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kamu lebih memilih mati daripada memberitahuku keberadaan ibuku. Jadi itu karena ada dewa palsu yang menyegel dirinya di sana. Kali ini, ini benar-benar keuntungan besar. Haha. Saat aku mendapatkannya, kupikir pengajar negara pasti akan berlutut dan memohon padaku. Iblis batin tertawa. Entah itu manusia atau binatang. Entah itu dewasemu atau dewa tempur sungguhan, selama dia dalam kondisi menyegel diri, tidak ada ancaman. Lebih-lebih lagi. Tanpa cukup darah, dia tidak bisa bangun dari kondisi menyegel diri. Dengan kata lain, sebelum dia bangun, dia hanyalah patung es tanpa kekuatan tempur apapun. Kamu berani. Orang tua berpakaian hijau itu menatapnya dengan dingin. Orang tua, apakah kamu bercanda? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh bos kin kita? Saat ini, Lei Bao, kuda laut, dan anjing laut menerobos udara, mata mereka penuh ejekan. Memadamkan. Secepatnya. Mereka mendarat di depan iblis batin. Lei Bao bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi sekali lagi, apa yang kamu bicarakan? Sepertinya sangat menarik. Kami menemukan dewa palsu yang menyegel dirinya sendiri. Kata iblis batin. Apa? Mata Lei Bao membelalak. Mereka benar-benar menemukan dewasemu. Ini terlalu mengejutkan. Kuda laut tiba-tiba berkata, Bos kin, bolehkah saya memakannya? Makan. Lei Bao terkejut dan menoleh ke arah kuda laut. Apakah kamu idiot? Dewa palsu, bisakah kamu memakannya? Kaulah yang bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa dewa palsu yang menyegel diri sendiri tidak memiliki kekuatan sama sekali? Kuda laut memutar matanya. Benar, itu setara dengan kue lesat yang diletakkan di sana untuk kita cicipi. Segel diikuti. Ada hal seperti itu. Lei Bao terkejut. Dulu ia tinggal di menara kuno, jadi ia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Tentu saja. Kuda laut menganggup dan berkata dengan nada meremehkan, sekarang katakan padaku, siapa yang idiot? Lei Bao mengabaikannya dan memutar matanya. Melihat ketiga orang ini, iblis batin mengusap dahinya tanpa daya. Tidaklah cukup hanya memiliki sekelompok makhluk terkemuka di sekitar mereka, sekarang ada beberapa pecinta kuliner, itu benar-benar membuat mereka tidak berdaya. Fiuh! Iblis batin menghembuskan nafas dan melihat ke arah ketiga binatang itu, bertanya, mengapa kalian kembali? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sejak kita kembali, itu berarti semuanya hampir beres. Lei Bao diam-diam memandang rendah mereka, lalu berkata sambil tersenyum tersanjung, bos, di mana dewa palsu yang bisa menyegel diri itu sekarang. Iblis batin mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak benar-benar akan memakannya, kan? Saat berhadapan dengan musuh, terutama keturunan guru negara bajingan tua itu, kita harus meminum darahnya dan memakan dagingnya untuk melampiaskan kebencian di hati kita. Lei Bao dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan meraum dengan kebencian. Kemudian, dia melihat ke arah kuda laut dan anjing laut dan berkata, kakak kedua, saudara ketiga, kan? Ya ya ya. Kedua binatang itu mengangguk. Mereka telah memakan segalanya, kecuali daging dewa palsu, yang merupakan tonik yang hebat. Iblis batin mau tidak mau merasa tidak berdaya. Adapun lelaki tua berpakaian hijau dan lima lainnya, jantung mereka berdebar-debar saat mendengarkan. Orang tua berpakaian hijau itu juga menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memberikan koordinat pulau itu kepada Kinfei yang bahkan jika dia harus mati. Bukankah itu mengundang serigala masuk ke dalam rumah? Terlebih lagi, itu adalah sekelompok serigala lapar. Lei Bao memandang mereka berenam, lalu melihat ke arah iblis batin dan berkata, Bos Kin, mengapa kita tidak membiarkan orang-orang ini tetap hidup? Menjaga mereka tetap hidup untuk apa? Iblis batin bingung. Mereka adalah putra bajingan tua itu. Kita bisa menggunakan mereka untuk mengancam bajingan tua itu. Jika kita tidak bisa mengancamnya, maka kita akan membunuh mereka di depan tua itu. Melihat putranya sendiri terbunuh, meskipun tua itu tidak peduli, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Lei Bao tersenyum jahat. Iblis batin tertegun, lalu menyeringai dan berkata, Kamu tidak berkata, saranmu sangat bagus. Tentu saja. Kalau soal penyiksaan, kalau saya bilang saya yang kedua, tidak akan ada yang berani bilang saya yang pertama. Lei Bao berkata dengan bangga. Sial. Sangat sombong. Sepertinya suatu saat aku harus bertarung dengannya. Di dalam kastil kuno, Fatso dan Wolf King mendengar ini dan langsung mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Di luar, iblis batin berpikir sejenak, lalu menatap Lei Bao dan mengangguk. Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Suara mendesing. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengirim tetua berjubah hijau dan lima lainnya ke kastil kuno. Kuda laut berkata dengan penuh semangat, apakah kita akan menemukan dewa palsu yang menyegel dirinya selanjutnya. Uhuk-uhuk. Anjing laut itu terbatuk-batuk dan berkata, bersikaplah lebih sopan. Kamu ngiler. Benarkah? Kuda laut itu tercengang. Ia menjulurkan lidahnya dan mengjilat mulutnya. Memang ada air liur. Ini aneh. Kalian memulihkan diri dulu. Mungkin akan ada pertempuran sengit nanti. Kata iblis batin dengan wajah hitam, merasa sangat tidak berdaya. Bukankah mereka mengatakan bahwa burung-burung yang mempunyai bulu yang sama berkumpul bersama? Mengapa dia dan saya adalah orang-orang yang begitu serius, tapi yang kami taklukkan adalah yang terbaik dari yang terbaik? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Suara mendesing. Segera. Wang Yang Feng dan Wang Yixian kembali. Mereka berlumuran darah dan penuh aura pembunuh. Wang Yang Feng membungkuh dan berkata, Tuan Muda, Kaisar Tempur Bintang Sembilan di sini telah dimusnahkan, tetapi kami juga kehilangan beberapa kaisar binatang bintang sembilan. Berapa banyak kerugianmu? Iblis batin mengerutkan kening. Wang Yang Feng berkata, Belum dihitung. Mungkin ada lebih dari selusin. Iblis batin terdiam beberapa saat dan berkata, Jika ada pembunuhan, akan ada kematian. Ini tidak bisa dihindari. Wang Yang Feng mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Iblis batin dan berkata, Momong-Momong, Tuan Muda, menurut saya tidak realistis bagi Anda untuk memblokir berita di sini. Apa maksudmu? Iblis batin memandangnya dengan curiga. Wang Yang Feng berkata, Ada lebih dari satu juta orang di sini. Kami tidak bisa mengurus mereka semua. Mungkin seseorang sudah mengirim pesan ke pengajar negara, jadi kami harus menemukan ibu pemimpinnya sesegera mungkin. Kamu terlalu khawatir. Mengapa pengajar negara membuat kontrak dengan orang-orang biasa? Saya kira satu-satunya orang yang membuat kontrak dengannya adalah sepuluh putranya. Iblis batin mencibir. Wang Yang Feng tercengang. Dia berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal. Jika seseorang benar-benar mengiriminya pesan, dia pasti sudah datang ke sini sejak lama. Tapi untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah menemukan matriark sesegera mungkin. Aku sudah menemukan ibu. Kata iblis batin. Di mana dia? Wang Yang Feng bertanya dengan heran. Iblis batin berkata, di pulau lain. Aku akan mengantarmu ke sana nanti. Pulihkan dulu. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Mereka masing-masing mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Akhirnya, senyuman muncul di wajah mereka. Mereka senang untuk Qin Fei Yang dan iblis batin. Setelah bekerja keras sekian lama, mereka akhirnya menemukannya. 1270. Tidak lama kemudian, 16 kaisar tempur bintang 9 lainnya kembali satu demi satu. Mereka semua berlumuran darah dan dipenuhi niat membunuh. Salam, Tuan Muda. Sekelompok orang mendarat di depan iblis batin dan membungkuk. Bagaimana hasilnya? Setan batin bertanya. Seorang wanita tua berkata, kami telah menangani semua kaisar tempur. Para biksu tempur lainnya dan mereka yang berada di bawah level sein tempur masih diburu. Sangat bagus. Iblis batin mengangguk. Selama mereka mengurus semua kaisar tempur, bahkan jika yang lain cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Tetapi, wanita tua itu berkata lagi, tapi dia ragu-ragu. Tapi apa? Iblis batin mengerutkan kening. Saya menemukan bahwa beberapa orang memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membuka portal dan melarikan diri. Saat wanita tua itu berbicara, dia berlutut di tanah dan berkata, ini adalah kelalaian kami. Tolong hukum kami, Tuan Muda. Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata, seberapa kuat orang yang melarikan diri. 15 orang lainnya juga berlutut di kehampaan, terlihat sangat gugup. Tidak terlalu kuat, yang terkuat hanya seorang kombat saint. Sedangkan kaisar tempur, kami terus mengawasi mereka, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. kata wanita tua itu. Tidak apa-apa. Lagi pula, dalam situasi kacau seperti ini, wajar jika beberapa ikan melarikan diri. Bangun! Iblis batin melambaikan tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda, karena tidak menghukum kami. Wanita tua itu dan yang lainnya membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Mereka pasti masih berada di lautan reinkarnasi. Pena tua Wang, Wang Yishan. Mata Iblis Batin bersinar dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk melihat Wang Yang Feng. Ya, Tuan Muda. Wang Yang Feng dan dua orang lainnya membungkuk dan berkata. Iblis Batin berkata, Segera ambil kuda laut dan anjing laut itu dan kejar orang-orang yang tersisa. Cobalah untuk membunuh mereka semua. Ya, Wang Yang Feng dan anjing laut itu mengangguk. Bos Kin, Anda cukup mengirim beberapa orang untuk masalah sekecil ini. Mengapa Anda harus menyuruh kami pergi? Ya, kita semua adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Ini terlalu menyianyiakan bakat kita. Kuda laut dan dua binatang lainnya merasa cemas. Mereka masih memikirkan tentang dewa palsu yang bisa menyegel diri sendiri. Kalian sudah familiar dengan lautan reinkarnasi. Dengan adanya kalian, kita dapat menghemat banyak waktu. Mengenai penggunaan palu godam untuk memecahkan masalah, aku benar-benar tidak tahu kemampuanmu. Jika kamu tidak yakin, buktikan padaku. Iblis Batin mendengus. Kedua binatang itu merasa sangat bersalah, tetapi mereka tidak berani membalas. Orang ini kejam dan memiliki banyak ahli di sisinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka berdua. Jika mereka membuatnya marah, dia mungkin akan membunuh mereka tanpa berpikir dua kali. Iblis Batin melambaikan tangan mereka dan berkata, pergi. Ya. Wang Yang Feng menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Kuda laut dan kuda laut saling bertukar pandang sebelum mengikuti dengan sikap pasrah. Iblis Batin menarik kembali pandangan mereka dan melihat ke langit. Cahaya dingin muncul di mata mereka saat mereka berkata, kalian semua, ikuti aku untuk menyelamatkan ibuku dan penduduk desa. Kaisar Ular Roh menambahkan, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk membangunkan Dewa Palsu itu. Dewa Palsu. Wanita tua itu dan yang lainnya terkejut. Iblis Batin mencibir. Dewa Palsu itu dalam kondisi menyegel diri. Tidak perlu mengkhawatirkan dia. Meski begitu, wanita tua itu dan yang lainnya masih belum mampu menenangkan gelombang yang mengamuk di hati mereka. Ada Dewa Palsu di antara keturunan guru besar. Berita yang sangat mengejutkan. Iblis Batin memandang ke enam belas orang di antara mereka sebelum beralih ke Kaisar Ular Roh. Memimpin. Kaisar Ular Roh segera membuka portal tersebut. Iblis Batin tersenyum sinis dan menjadi orang pertama yang masuk ke portal. Kaisar Ular Roh dan Leibau mengikuti dari belakang. Wanita tua itu dan yang lainnya saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, dan mengikuti. Di kedalaman laut reinkarnasi, ada sebuah pulau yang panjang. Pulau itu besar dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Melihat ke bawah dari langit, tampak seperti perahu sendirian yang mengapung di laut. Di tengah pulau, terdapat sebuah danau yang lebarnya beberapa ratus kaki. Air danau itu jernih dan beriak. Di sekitar danau, ada sepuluh tetua berjubah hitam duduk bersila di atas batu hijau di samping danau. Mereka memejamkan mata dan beristirahat. Aura mereka luar biasa. Tempat ini sangat sepi. Para binatang buas dan binatang laut di pulau itu juga menganggap tempat ini sebagai kawasan terlarang dan tidak berani mendekat. Ledakan. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan turun dari langit di atas danau dan memecah kesunyian. Siapa ini? Sepuluh tetua berjubah hitam segera berteriak dan melihat ke langit. Mata mereka setajam pisau. Suara mendesing. Di saat berikutnya, sosok berwarna merah darah muncul di langit. Dia adalah Qin Fei Yang. Ketika sepuluh dari mereka melihat wajah pendatang baru, ekspresi mereka berubah. Iblis batin melirik ke sepuluh dari mereka dan mencibir. Memang ada sepuluh kaisar tempur bintang sembilan. Sebelum dia selesai berbicara, Lei Bao, kaisar ular roh, wanita tua, dan yang lainnya muncul di belakangnya. Begitu banyak kaisar tempur bintang sembilan. Sepuluh dari mereka berdiri dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Membunuh mereka. Kaisar ular roh berteriak. Jika dewa palsu itu terbangun, mereka akan mendapat masalah besar. Salah satu tetua berjubah hitam berteriak, dia tua, beritahu patriark dan leluhur bahwa Kinfei yang ada di sini. Kalian semua, ikuti saya untuk menahan mereka. Kepala keluarga. Iblis batin mencibir dan berkata, Patriarkmu telah mati di tanganku. Adapun guru nasional, aku khawatir dia tidak bisa pergi sekarang. Apa? Sepuluh dari mereka menjadi pucat. Iblis batin berkata, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Leluhur Anda dan yang lainnya tewas atau terluka. Itu tidak mungkin. Sepuluh leluhur memiliki keterampilan ilahi dan telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka dengan kekuatanmu? Sepuluh dari mereka berteriak dengan marah. Tidak ada yang mustahil dihadapanku, Kinfei yang. Bagaimanapun, hari ini adalah hari kiamatmu. Setelah Iblis batin selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Mengaum. Pada saat berikutnya, bersamaan dengan auman naga, jiwa naga ungu emas meraum. Aura naga yang menakutkan menutupi langit dan mengguncang bumi. Aura yang sangat kuat. Itu adalah kaisar tempur bintang sembilan. Sepuluh dari mereka terkejut. Salah satu tetua berteriak, kalian berdua, pergi dan bangunkan leluhur. Patriark leluhur. Iblis batin menyipitkan matanya dan membuka penjara kaisar ilahi. Sepuluh dari mereka segera dipenjarakan dalam kehampaan. Merusak. Sepuluh dari mereka berteriak dengan marah dan aura mereka meledak tanpa menahan diri. Meski begitu, mereka tidak bisa membatalkan pemenjaraan penjara kaisar ilahi. Jiwa pertarungan yang mengerikan. Penjara kaisar ilahi juga merupakan penjara kaisar ilahi. Namun, dibandingkan dengan penjara kaisar ilahi anak ini, ini seperti surga dan bumi. Sepuluh dari mereka terkejut. Tentu saja mereka tahu tentang pencapaian Qin Fei Yang. Namun, mereka tidak menyangka dia akan tumbuh begitu cepat. Kalau dipikir-pikir, sudah berapa tahun sejak Qin Fei Yang diusir dari ibu kota ke kaisaran. Dia sudah mencapai level setinggi itu. Bahkan mereka tidak dapat mengejarnya. Qin Fei Yang saat ini cukup kuat untuk menggerakkan alam semesta dan mengendalikan tren umum. Mungkin bahkan kaisar pun akan mewaspadainya. Semuanya, keluarlah dan bunuh dia. Ledakan. Aura yang lebih kuat meledak dari sepuluh orang itu. Di antara aura-aura ini, ada secercah kekuatan suci. Mengikuti dengan cermat. Bulan hitam muncul di depan mereka sepuluh. Cahaya gelap menyelimuti segala arah dan kekuatan suci yang menakutkan mengguncang langit. Mengapa seni ilahi yang sama lagi? Mungkinkah ini semacam seni ilahi yang diwariskan? Iblis batin mengerutkan kening. Sang Patriark, sepuluh leluhur, dan sepuluh dari mereka semuanya menguasai seni ilahi yang sama. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ini karena seni ilahi itu unik dan hanya dapat dipahami. Hal itu tidak dapat dijelaskan. Dengan kata lain, seni ilahi yang sama tidak dapat dikembangkan oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Namun, ada pengecualian. Pengecualian ini adalah warisan. Misalnya di tanah warisan menara utama, para pendahulu telah meninggalkan warisan. Jika keturunannya mempunyai kesempatan, mereka dapat mewarisinya. Ini berarti itu. Di pulau ini, atau mungkin di pulau sebelumnya, terdapat tanah warisan yang tersembunyi. Ledakan. Saat iblis batin sedang berpikir keras, sepuluh bulan hitam mengembang tertiup angin dan kekuatan suci menjadi semakin menakutkan. Mereka benar-benar menghancurkan penjara kaisar ilahi. Sekelompok semut, beraninya kamu menantangku. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Iblis batin kembali sadar, dan matanya langsung menjadi dingin. Ledakan. Dia membanting telapak tangannya ke udara, dan cahaya kemasan meledak. Memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Sepuluh bulan hitam segera berputar di udara dan menyerbu ke arah sepuluh tetua berjubah hitam seperti kilat. Ini. Tidak. Sepuluh dari mereka tercengang dan meraung marah. Ledakan. Sepuluh bulan hitam tiba dalam sekejap dan meledak satu demi satu. Di tempat ini, angin kencang tiba-tiba menderu-deru, dan gelombang udara yang menakutkan dan merusak mengalir ke segala arah. Sepuluh orang di antaranya langsung tenggelam oleh gelombang udara. Jeritan menyakitkan dan putus asa bergema di langit. Saat semuanya sudah tenang, danau di bawahnya sudah menghilang dan digantikan oleh tumpukan reruntuhan. Adapun sepuluh lelaki tua berpakaian hitam, mereka telah menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Namun, mereka tidak melarikan diri. Mayat mereka tidak tertinggal. Luar biasa. Lei Bao, wanita tua itu, dan yang lainnya semua kagum. Mereka berpikir bahwa mereka perlu mengambil tindakan untuk menyingkirkan sepuluh tetua berjubah hitam, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei yang hanya akan menggunakan satu gerakan untuk membunuh mereka. Betapa kekuatan seperti itu menantang surga. Apa ini? Biar ku beritahu, dengan kekuatan bos Qin saat ini, dia bisa membunuh semua keturunan guru besar sendirian. Alasan kenapa aku memintamu untuk pindah adalah murni untuk memberimu kesempatan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, ini juga kesempatan bagimu untuk pamer. Kaisar Ular Roh mencibir. Lei Bao, wanita tua itu, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum, tetapi senyuman mereka agak pahit. Kata-kata Kaisar Ular Roh bagaikan sebuah pukulan di kepala. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih kalah dengan Qin Fei yang... Iblis batin melihat ke bawah, dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia bertanya, Di mana ibuku? Dia dipenjara di bawah tanah. Pintu masuknya awalnya berada di dasar danau, tapi sekarang... Kaisar Ular Roh menunduk ke tanah dengan ekspresi gelisah. Cari dia! Kata Iblis batin. Kaisar Ular Roh, Lei Bao, dan wanita tua itu segera terbang ke bawah dan mencari dengan cermat. Saat ini, kesadaran tubuh asli Qin Fei yang juga muncul di samping Iblis batin, dan ada kegembiraan yang tak terlukiskan di antara alisnya. Mata Iblis batin berkilat, dan tiba-tiba menoleh ke arah Qin Fei yang dan bertanya, Tubuh asli, menurutmu apakah ibu akan membenciku ketika dia melihatku nanti?